Kepada yang terhormat, Prof. Dr. Anam Sutopo M. Hum, selaku narasumber pada hari ini, yang juga merupakan asesor BANPT dan tim pengurus LAMDI. Kepada yang terhormat, Prof. Dr. Hamzah MPD, selaku sekolah PPYAUD Indonesia. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Siti Hadijah M. Al, pelaku Dewan Pengawas PPYAUD Indonesia. Saya hormati juga Ibu Ine Nirmala MPD, Ketua PPYAUD Wilayah 2 Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Dan yang saya hormati, saya banggakan para tahap rindangan, peserta BIMTEK Akreditasi. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah ini, yang dengan izinnya Alhamdulillah telah memberikan kita berbagai kenikmatan, yaitu nikmat iman, islam, panjang umur, serta kesehatan. Alhamdulillah, dengan izinnya pula kita dapat sama-sama bertatap maya dalam ruang virtual yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat teriring salam semoga tercurah atas junjungan kita Habibana Muhammad Rasulullah SAW yang diutus ke dunia untuk membawa umatnya, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin wa tabiat, serta para pengikutnya, dan semoga kita yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Perkenalkan, saya Latifah Hasanah dari UIN Syarif Hidatullah Jakarta, selaku pemandu acara, ingin mengucapkan selamat datang kepada para hadirin yang telah bersedia hadir secara BIMTEK Akreditasi dan pengisian borang lambdi pada sungguh, yang diselenggarakan pada hari Sabtu 3 September 2022 secara virtual. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama antara P. Piawut Wilayah 2 dengan 23 kampus sejauh Barat, Banten, dan DKI. Izin saya membacakan, ada pun ke-23 kampus tersebut diantaranya UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, UIN Syarif Hidatullah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Bandung, Universitas Singapur Bangsa Karawang, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, IAI Bunga Bangsa Cirebon, IAI Darussalam Ciamis, IAILM Suryalaya Tasikmalaya, STAI Alhamidiyah Jakarta, STAI Al Musadadiyah Garut, STAI Persis Bandung, IAI IAI Tasikmalaya, STAI Ma Cirebon, STAI Al-Hidayah Tasikmalaya, STAI Al-Hayriyah Cilegon, STAI Kurota Al-Iyun Semarang Garut, STAI Rakyat Santang Karawang, STAI Al-Marhalah Al-Ulya Bekasi, STAI Al-Amin Indramayu, Institut Madani Nusantara, STAI Nuh Al-Farabi Pangandaran, dan yang ke-23 Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. P.P. Yaud Jawara terus berkomitmen untuk melakukan beberapa program yang telah menjadi proker di tahun 2022, diantaranya pada bidang pendidikan, akreditasi, bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan media, serta bidang PKM dan kewirausahaan, juga bidang kemahasiswaan, kerjasama, dan advokasi. Ada pun susunan acara pada hari ini, yaitu acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua menyimak lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat doa, acara yang keempat penyelitian keremonial, selanjutnya pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi Q&A, dan diakhiri dengan penyerahan simbolik sertifikat dari ketua pelaksana kepada narasumber, moderator, dan juga foto bersama. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, agar makin menyenangkan sesi Zoom kita pada pagi hari ini, mari kita tuliskan di kolom chat semuanya, dengan hashtag siap webinar. Saya tunggu ya. Sudah siapkah Bapak-Ibu semua untuk mengikuti BIMTEK hari ini? Wah, terima kasih. Ibu Ina, Afili Datun, Ibu Marua, Ibu Uswatu Nisa, dan seluruh para peserta yang telah berpartisipasi menuliskan siap webinar di kolom chat. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan banyak ilmu, serta kemudahan-kemudahan untuk melakukan aktivitas kita selanjutnya. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua, yaitu menyimak lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon duduk tegak menatap layar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum menuju acara yang ketiga, perlu kami informasikan, dimohon kepada para peserta untuk merinem namanya di menu partisipan dengan nama yang sesuai pada saat mendaftar kegiatan ini. Terima kasih. Kita menuju ke acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PPAUT wilayah 2 Jawa Barat Banten dan DKI Jakarta kepada Ibu Inanirmala MPD, dosen Universitas Singapura Bangsa Karawang, dipertilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Salawat setah salam. Kita limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang terhormat Ketua PPAUT Indonesia, Bapak Nur Hamzah MPD, beserta Pengurus Pusat PPAUT Indonesia. Terima kasih atas supportnya untuk wilayah 2 Jabat Banten DKI Jakarta. Kemudian tak lupa Dewan Pengawas PPAUT Indonesia yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Kemudian narasumber yang kita banggakan, Prof. Dr. Anam Sutopo SPD Mpung, asesor BANPT dan tim Perumus Lamdik. Kemudian panitia kegiatan webinar hari ini. Terima kasih telah merealisasikan proker bidang akreditasi wilayah 2. Tak lupa juga para koordinator dan anggota wilayah Sumatera, kemudian Jawa Tengah DIY, Jawa Timur Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTBNTT, Papua, Ambon, dan Maluku. Kemudian peserta sekaligus anggota PPAUT Indonesia yang terdiri dari Ketua Prodi PAUT dan para dosen di Prodi PAUT se-Indonesia. Alhamdulillah, kegiatan webinar hari ini merupakan salah satu program kerja bidang akreditasi wilayah 2 Jabar Banten DKI, bekerjasama dengan 23 program studi yang tergabung ke dalam wilayah Jabar Banten DKI. Kemudian yang sebelumnya juga, pengurus pusat juga pernah mengadakan webinar base practice tentang pengolahan Prodi, sharing dari tiga Prodi PAUT yang sudah terakreditasi A dengan tujuh standar, yaitu Prodi PAUT UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan Prodi PAUT UIN Surakarta. Dan yang satu, Prodi itu unggul dengan sembilan kriteria, yaitu Prodi PAUT UIN Malang. Dari webinar tersebut, yang sudah base practice itu, kami dari wilayah Jabar Banten DKI mengadakan webinar ini merupakan tindak lanjut dari webinar tersebut, karena kita tahu sendiri, untuk persiapan borangnya itu, enam bulan sebelum masa akreditasi habis, Prodi harus mengajukan ke Lamdi, kemudian dengan begitu Prodi harus mempersiapkan borang akreditasi satu tahun sebelumnya. Nah, harapannya webinar kali ini dapat memberikan pemahaman sekaligus penguatan bagi kita semua tentang bagaimana cara pengisian borang Lamdi berstandar unggul. Insya Allah. Oh iya, bagi Prodi dan dosen PAUT yang belum tergabung, dalam perkumpulan Prodi PAUT, yang bangga dipersilakan untuk bergabung di asosiasi ini. Nah, cukup itu saja ya dari saya, dan ditutup dengan pantun ya, untuk menyegarkan pagi hari ini ya. Jalan-jalan, eh nanti bilang cakep ya semuanya ya. Oke. Jalan-jalan si tanggul. Cakep. Tulangnya barang adik. Cakep. Mari kita sukseskan akreditasi Lamdi. Cakep. Demi mencapai hasil akreditasi Prodi PAUT yang unggul. Oke. Atas dukungan dan kesempatan baik ini, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nia. Malah cakep pantunnya ya. Sambutan yang kedua, akan disampaikan oleh Ketua Umum PAUT Indonesia kepada entah hormat, Bapak Doktor Norhamza MPD dari IAIN Pontianak, dipercilahkan. Terima kasih, Bu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sahabi Haji Main, Robi Surohli, Sodri, Wayesirli, Amri, Waluloh, Datamil, Lissani, Yafkawakoli, Mabadu. Yang saya hormati, Ibu Hadijah, Pengawas P.P.A.W.T. Indonesia, atau beberapa pengawas lain yang hadir di Zoom ini. Yang saya hormati Bapak Narasumber, Bapak Prof. Dr. Anam Sutopo Emhum, selaku asesor BANPT, dan tim Prumus Lamdik. Selamat datang, Pak, di asosiasi P.P.A.W.T. Dan saya hormati Ibu Inen Mirmala MPD selaku Ketua Wilayah Jawara. Itu akronimnya, Bu. Jadi ini ada wilayah DKI, Banten, Jabar, tiga provinsi besar yang merupakan representasi Indonesia. Dan saya kira wajarlah kalau disingkatkan dengan jawara, gitu ya. Hari 23 itu gede-gede semua tuh. Bandung, Jakarta, ngeri. Ngeri, ngeri. Yang saya hormati juga teman-teman Panitia, terima kasih. Dan apresiasi yang setinggi-tingginya dari kami, Pengurus Pusat P.P.A.W.T. Indonesia. Ini menjadi tujuan... Mohon maaf, Bapak. Kemute. Oke, maaf. Terima kasih pada Panitia yang sudah mengagendakan dan melaksanakan kegiatan ini. Ini yang menjadi tujuan kita bahwa P.P.A.W.T. itu adalah organisasi bersama, kepimpinannya sifatnya kolektif kologial. Jadi semua kita di wilayah-wilayah Indonesia ini punya hak menginisiasi dan melaksanakan program sesuai dengan kebutuhan para anggotanya. Kemudian teman-teman dosen, Kaprodi se-Indonesia, Kaprodi Piawut, terima kasih atas kehadirannya. Saya kira teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Ini adalah hari weekend, ya, Sabtu. Tetapi menyempatkan diri buat belajar bagaimana cara mengisi borang lambdik. Ini menjadi bagian yang luar biasa menurut saya. Ini perlu komitmen yang cukup kuat. Sebab kalau misalkan biasa-biasa saja, ini waktunya liburan ke pantai, kumpul bareng keluarga. Ini mantengnya dua jam, tiga jam bagaimana belajar cara mengisi borang kira-kira gitu ya. Karena memang kita punya ekspektasi Prodi Piawut di Indonesia itu adalah Prodi yang paling tidak sama dengan Prodi-Prodi lainnya secara akreditasi unggul gitu ya, sehingga tidak dipandang sebelah mata. Sebab stigma selama ini bahwa Prodi kita adalah Prodi yang marginal. Saya kira itu tidak ada kesan itu lagi, karena kita semua berusaha keras untuk membuat citra positif di Prodi kita. Dan ini menjadi salah satu ikhtiar atau bagian bagaimana kita membuat Prodi kita unggul di antara Prodi-Prodi yang lainnya, karena kita punya distingsi. Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya banggakan kepada Bapak Narasumber, Prof. Dr. Anam Sutopo, beberapa hal ingin saya sampaikan, Pak. Selamat datang sekali lagi di asosiasi Piawut. Ini asosiasi kami baru, Pak, baru sekitar 2015 kemarin. Dan anggotanya juga rata-rata izin operasional Prodi-nya di 2014 sebagian besar. Jadi kalau misalkan dari sisi usia, barangkali usianya menengah lah ya, remaja. Oleh karena itu memang kami sedang proses untuk membangun Prodi Piawut ini menjadi lebih baik lagi. Sampai hari ini anggota di asosiasi Piawut itu sekitar 175-an Prodi, baik itu negeri maupun swasta yang berada di seluruh Indonesia. Dari sekian ratus, seratus lebih itu hampir 200, baru tiga Pak Prof yang haritasi A atau satunya unggul, selebihnya sebagian besarnya B atau baik sekali. Tetapi kami tidak berhenti, Pak, untuk ihtiar bagaimana Prodi ini bermutu menurut standar BANPT atau LAMDIC, karena salah satunya adalah acara-acara seperti ini kita selalu laksanakan, baik itu sifatnya perwilayah atau nasional dan segala macam, termasuk asosiasi juga memfasilitasi misalkan untuk lomba-lomba nasional, kita ada tiap tahun, dan seterusnya. Jadi ihtiar ini menjadi bagian dari ihtiar untuk membesarkan Prodi, karena kita tahu bahwa bagaimanapun akreditasi adalah menjadi potret atau representasi bahwa sebuah program studi itu dikelola secara baik, bermutu, dan unggul kira-kira gitu. Jadi terima kasih kepada Pak Prof karena sudah hadir membersamai kami semua, dan semoga ini menjadi ilmu yang barokah buat teman-teman Prodi, para program akreditasi. Dan saya kira ini luar biasa sekali, kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari Narasumber, karena beliau adalah pakar dan memang asesor, kemudian sendiri LAMDIC. Saya kira saya nggak usah berpanjang lebar, selamat mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan energi kita bisa tercurah semua ke situ, dan nanti bisa diimplementasikan langsung dalam proses-proses akreditasi. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Hamza MPD. Mudah-mudahan seperti yang tadi Bapak sampaikan, hari ini kita semua jiwa raganya bisa fokus menyimak materi yang akan disampaikan oleh Prof. Baik, acara yang keempat adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ade Ismail Fahmi MPD, selaku Sekretaris Prodi Piawut. Bapak Ade Ismail Fahmi bisa mendengar suara saya, Bapak. Halo, dengar. Ya, Bapak kami persilakan untuk memimpin doa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari di acara BIMTEK Lambdik Piawut, wilayah Dua Jabar, Banten, DKI Jakarta. Sebelumnya kita awali dengan berdoa, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Ila hadhi niyah wa kuli niyatin saliha wa ilah adutin Nabi Mustafa Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhi wa uladihi wa juryatil kiram Sayyulillahilamul Fatiha A'udzubillahim nasyaytonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Anamin Arrahmanirrahim Malikim al-Din iya kan'abudu wa iya kan'asta'in Idina suratul mustaqim Suratul lazina anam ta'alihim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdashyakirin Hamdannaimin Hamdaiwafin Ya'amawikapi majidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama yang bagi lijalali bajikal karim Wali azimi sultani Ya Allah, Ya Tuhan kami Kami agungkan segala asma kebesaranmu Karena engkau zat yang maha mulia Kami tadahkan tangan kehadiratmu Karena engkau lazat yang maha mengabulkan Segala permohonan hambamu Untuk itu dengan mengucapkan puji Serta syukur kehadiratmu Atau segala rahmat karuniamu Yang telah engkau limpahkan kepada kami Sehingga pada saat ini kami hadir bersama Dalam acara Bintek Lambdik Pepiaun wilayah 2 Jabar Banten DKI Dakarta Untuk itu Ya Allah Ya Rahman Ya Karim Jadikanlah acara yang kami laksanakan ini Sebagai acara yang engkau ridhoi Yang membawa barokah Rahmat Taufik dan hidayahmu Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim Jadikanlah acara pada pagi hari ini Sebagai majlis ilmu yang bermanfaat Yang jadikanlah acara pagi hari ini Sebagai majlis ilmu yang bermanfaat Yang membuahkan hasil Terutama dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi Melalui Bintek Lambdik Pepiaun wilayah 2 Jabar Banten DKI Yang profesional Sehingga akan membawa dampak positif Yang sangat bermanfaat buat kami Ya Allah Ya Aziz Yang maha perkasa Sesungguhnya kami ini adalah mahluk yang lemah Dan tak berdaya Akan tetapi dihadapan kami Terbentang tugas yang amat berat Tetapi sungguh mulia Ia ini menuju perguruan tinggi Yang berakreditasi unggul Maka melalui sifatmu Yang maha aziz Kami memohon berilah kekuatan lahir dan batin kami Serta karunilah kami dengan topik dan hidayahmu Agar kami dapat melaksanakan Serta meningkatkan mutu perguruan tinggi Pepiaun wilayah 2 Jabar Banten DKI Jakarta Ya Allah Ya Gopar Allah yang maha pengampun Ampunilah dosa dan kesalahan kami Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami Serta dosa dan kesalahan pemimpin kami Terimalah doa dan pinta kami Rabbana taqabal minna innaka amtas samiun ladim Wattubu alina innaka amtas tawabur rahim Rabbana hablana min ajwazina Wazuryatina kurrata ayun Wajalna lilmuttaqina imamah Rabbana atina piddunya hasana Wapil akhirati hasana Wakinna azabanna Wadhilna aljannada mal abarad Ya aziz Ya gopar Ya robbal anami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak atas doa yang telah dipanjatkan Semoga Allah meridoi kegiatan kita pada hari ini Hadirin yang berbahagia Sampailah kita kepada acara inti Yaitu paparan materi Yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Anam Sutopo M. Hum Dan dimoderatori oleh Bapak Devi Sulaiman MPD Izin membacakan short CV Bapak moderator Bapak Devi Sulaiman MPD Beliau merupakan kaprodi Sekaligus dosen Piaud STIT Rakeyan Santang Karawang Anggota Ban Paut dan PNF Asesor Ban Paut dan PNF Ketua Himpaudi Karawang Wakil Sekretaris PW Himpaudi Jabar Juga trainer dan praktisi Paut Dan saya kira masih banyak lagi prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh beliau Yang mungkin tidak akan selesai ya Kalau 4 STS kita bacakan Apresiasi yang sebesar-besar untuk Bapak Devi Halo Pak Devi bisa dengar suara saya Halo Assalamualaikum Bu Dokter Latifah Hasanah Waalaikumsalam Baik Pak Sebelum saya menyerahkan acara ini ke Bapak Ijinkan saya berpantun ya Saya nggak mau kalah sama Bu Ina Ke Kenari Beli Nasi Cakep Ke Jember Lewat Tasik Cakep Mari kita simak materi BIMTEK akreditasi Cakep Bersama narasumber dan moderator yang ekspert dan asing Cakep Silahkan Pak Devi dan Prof Silahkan Prof Saya mohon undur diri sejenak Baik Terima kasih Ibu MC Ibu Dokter Latifah Hasanah Rekan saya di asesor badan akreditasi PAU dan PNF Kita Alhamdulillah Halo 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 Apa kabar semuanya Semoga semua sehat ya Assalamualaikum Salam hormat Prof. Dr. Anam Sotopo Selamat berhormat kembali Alhamdulillah Terima kasih Sudah bergabung dengan keluarga besar Perkumpulan program studi pendidikan Islam menang usia dini PPS PAU Di acara bimbingan teknis lembaga akreditasi maniri Bila Dua Jawa Barat Banten DKI Jawa Barat Dengan 23 kampus Tentunya Yang terhormat Pengurus pusat Pak Nur Hamzah MPD Hatunuhun Pak Ada Bu Ina juga Korwil PPS PAU Jawa Barat Banten DKI Hatunuhun Terima kasih Hari ini kita sangat bergembira Sangat bersyukur Kenapa? Karena kita hari ini mendapatkan satu pencerahan yang luar biasa Sebelumnya Prof Saya sampaikan bahwa PPS DAUD ini adalah mercusuarnya kita Saat kami prodi-prodi berdiri yang tanpa arah kemana gitu Mencari kurikulum RPS Sharing-sharing tentang Apa namanya Keilmuan tentang Kepiaudan ini gitu Lahirlah PPS Piaudan ini Membawa arah ke kita Terima kasih Ini sangat bermakna bagi kita Gitu ya Dan teman-teman Hari ini kita melaksanakan Saja juga pencerahan Prof kita ingin dicerahkan nih Sebenarnya begitu ya Ingin dicerahkan Karena belum cerah Prof Karena akreditasi ini begitu Menakutkan buat kita Begitu ya Seperti apa Begitu ya Dan teman-teman Yang hadir hari ini Kak Prodi Para dosen Mungkin ada pimpinan Perguruan tinggi juga yang hadir Prof ini adalah Salah satu asesor ban pente Sekaligus tim prumus Pendiri lambdik Begitu ya Prof Beliau adalah kepala Apa ya Sekretaris rektor di Biro Rektorat Guru besar Prodi Pada pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ibu Keduluan dan Ibu Pendidikan Dan berbagai publikasi Nasional-nasional tentunya Yang beliau Toreh kan Begitu ya Dan penghargaan Apresiasi dosen Sebagai profesor Tentukan jabatan fungsional Profesor Itu pada Oktober 2020 September 2021 Ya Prof Yang mengucapkan selamat Menjadi motivasi Buat kami juga Wajahnya yang sangat sumringah Yang sangat cerah Ternyata Akreditasi itu tidak menakutkan Asesornya aja Ceria begini Begitu ya Asesornya ceria begini Pasti penuh ilmu Dan Prof Intinya kami Ingin dicerahkan Beberapa diantaranya Memang Akritasinya belum Beberapa diantaranya Adalah yang Mau reakritasi Beberapa diantaranya Sedang masak kegalauan Seperti apa Ada Bantuan PT Ada Lamdi Yang jelas Bagaimana kami Mempersiapkannya Dari mana kami Harus memulainya Kami sudah Mendirikan Lembaga Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Institut Universitas Rodinya mau diakritasi Masih kebingungan Untuk itu Prof Kami persilahkan Waktu yang seluas-luasnya Untuk Prof Berikan kami pencerahan Agar kami Setelah webinar ini Menjadi bersemangat Memersiapkan Akritasi tentunya Prof Begitu ya Dengan kecerian ini Prof Karena Piaud itu kan Biasanya dengan anak-anak Pau itu harus seri ya Begitu ya Prof Jadi Terima kasih Prof Dan Kami persilahkan Kami persilahkan Waktunya Inilah kami Para Perkumpulan program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Bukan hanya di DKI Jawa Barat Banten Dan ada beberapa Di Wilayah Provinsi-provinsi lain Prof Yang hadir hari ini Oke Untuk itu Mempersikat waktu Dan kami butuh pencerahannya Kami persilahkan waktunya Prof Silahkan Baik Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Ya Bapak-Ibu Izinkan saya mengamali Dengan Panten juga Bangun tidur Tak lupa sarapan Walau cuaca Sedang hujan lebat Salam hormat Saya sampaikan Untuk para pejuang Pipi Yaud Yang super hebat Air Air teriak Tanda tak Dalam Air tenang Seperti berlian Izinkan saya Ucapkan salam Untuk Bapak-Ibu Pengurus Dan peserta Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Cakep 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 Bro Senang sekali Saya Bisa bertemu Dengan Bapak-Ibu Pejuang Akreditasi Piaud Pepe Piaud Maupun Anggota PUD Walaupun Kita Bertatap muka Di dunia Maya Di layar Zoom Tetapi Keceriaan Kebahagiaan Itu Sangat tampak Sekali Minimal Terungkap Dari Mas Devi Selaku Moderator Yang energi Yang super Yang Ini kayaknya Emang Motivator Kawannya Mas Maria Teguh Yang Saya Hormati Pak Ketung Pak Doktor Nur Hamzah MPD Yang Memberikan Sambutan Sekaligus Terima kasih Kepada Kita Semua Yang Kami Hormati Juga Ibu Korwil Dua Jawara Ibu Doktor Inna Nirmala MPD Dan Seluruh Peserta Penyegaran Pada Pagi hari ini Sebagai Hamba Allah Tentu kita Tidak boleh Berhenti Mengucapkan Syukur Karena Emang Hanya Allah Yang patut Dikuji Karena Hanya Kepadanya Jualah Kita Meminta Segalanya Dan Memperoleh Segalanya Tentu Ini Barakah Yang Luar Biasa Pagi hari Ini Kita Bisa Bertemu Bapak Ibu Seperti Yang dikatakan Tadi Bahwa Memang Kebanyakan Masih Menganggap Bahwa Akreditasi Itu Sebagai ritual Persembahan Lima Tahunan Yang Harus Diikuti Dengan Seremonial Dan Tata Cara Adat Masing-masing Sehingga Ketakutan Itu Masih Menghantui Ini Yang Harus Kita Bilangkan Dan Kita Alehkan Bahwa Semua Itu Menjadi Budaya Mutu Menjadi Bagian Dari Kehidupan Kita Di Kampus Tentu Ketika Kita Tidak Lagi Bergerak Di Rutinitas Kita Akan Beralih Ke Kualitas Itu Membutuhkan Sebuah Kebiasaan Budaya Mutu Yang Menjadi Bagian Dari Kehidupan Kita Sebagai Bagian Masyarakat Kampus Yang Mengedepankan Logika Dan Nilai Ilmiah Yang Baik Bapak Ibu Semuanya Terima Kasih Saya Ini Hanya Banyak Tim Anggota Pengembang Instrumen Dan Saya Hanya Salah Satu Bagian Antaranya Jadi Untuk Bapak Ibu Mungkin Ada Dari Malang Juga Ada Rauf Samsul Ladi Dari Banten Juga Ada Jakarta Juga Ada Banyak Dan Jakarta Juga Banyak Dan Saya Hanya Salah Satu Diantaranya Saya Juga Bagian Dari Satu Diantara Sisor Yang Mungkin Sering terjun ke lapangan Untuk Bersama-sama Bapak Ibu Sebagai Pir Untuk Melihat Untuk Menageh Janji-janji Manis Yang tertuang Dalam Burang Maupun Dalam LED Jadi Selamat Yang sudah Unggul Tadi Dari Malang Dari Solo Dari Jogja Untuk Yang Lain Ini Kita Bersama-sama Untuk Menuju Unggul Karena Saya Yakin Kalau Kita Tidak Menuju Kesana Kita Akan Ditinggalkan Pelanggan Karena Memang Prinsip Dasarnya Penjaminan Mutu Itu Adalah Kepuasan Pelanggan Ketika Pelanggan Tidak Memperoleh Kepuasan Maka Pelanggan Berhak Dan Mungkin Dan Pasti Meninggalkan Kita Boleh Karena Itu Jangan Sampai Pelanggan Meninggalkan Kita Dalam Konteks Ini Adalah Mahasiswa Boleh Karena Itu Harus Kita Kedebankan Penjaminan Mutu Atau Kita Berikan Mutu Yang Terbaik Kualitas Yang Baik Bagi Mereka Untuk Operator Boleh Saya Diberikan Akses Untuk Menampilkan Slide Bapak Bapak Ibu Bahwa Budaya Mutu Itu Menjadi Bagian Yang Tak Terpisahkan Dari Kedipan Kita Di Kampus Seperti Tadi Saling Menyaut Pantun Saya juga Senang Mendengarnya Hebat Hebat Semua Bapak Ibu Ini Untuk Berpantun Dan Saya Percaya Guru TK Itu Hebat Apalagi Gurunya Guru TK Apalagi Gurunya Guru Paut Pasti Super Hebat Apalagi Dari Dimotori Dikomandani Dari Pondiana Pak Dr. Nerhamzah Itu Menjadi Penyemangat Bayangan Saya Itu Kalau Kawan-kawan Penggerak Dan Pengendepan Di Bidang Piaud Paudi Maupun Piaud Itu Kaum Hawa Ibu Ibu Semua Karena Ketika Banyakan Ibu Ini Kemandannya Malah Bapak Nerhamzah Pasti Ada Unik Pasti Ada Spesialnya Dari Pak Nerhamzah Ini Bisa Mengendalikan Sekian Banyak Ibu Untuk Bergabung Dalam Satu Wadah Ini Kalau Tidak Ada Spesialnya Saya Yakin Pasti Yang Tampil Adalah Ibu Ibu Lebih Nersik Bapak Ibu Kita Santai Saja Jadi Kita Kemas Untuk Apa Bimtech Atau Pelatihan Atau Penyegaran Atau Apa Ini Refresh Apa Dari Mungkin Yang Standar 7 Ke Standar 9 Yang Standar 9 Sekarang Kelampik Sehingga Kita Akan Mengalir Saja Kita Coba Untuk Men-switch Dari Apa Trik Mengisi LED Menuju Agitasi Yang Unggul Karena Tadi Bunga Ramainya Banyak Ada Yang Perbuatan Tinggi Besar-besar Ada Yang Menengah Menengah Ada Yang Kecil Kecil Saya Ingin Memper Apa Ya Memeras Saja Menjadi Sebuah Tema Menyusun Laporan Evaluasi Diri Yang Efektif Dan Saya Yakin Efektif Bagi Yang Sudah Siap Menuju Unggul Sebenarnya Bapak Ibu Untuk Memperoleh Predikat Unggul Itu Bukan Sesuatu Yang Sulit Ketika SDM Kita Sudah Siap Ketika Sarpras Kita Sudah Siap Ketika Sivitas Akademika Memang Memberikan Porsi Untuk Kontribusi Dalam Konteks Prestasi Baik Prestasi Akademik Maupun Akademik Karena Kalau Di Lamdik Itu Kebetulan Tidak Ada Syarat Khusus Jadi Kalau Di BANPT Seperti Bapak Ibu Ketahui Mas Untuk Yang APS Itu Ada Syarat Khusus Sehingga Untuk Memperoleh Predikat Unggul Itu Harus Ada Pagar Yang Dilalui Setidak Tidaknya Nilai SDM Harus Tiga Setengah Itu Dengan Kata Lain Separuh Dari SDM Harus Berkualifikasi Doktor Kemudian Penjaminan Mutunya Nilainya Harus Tiga Kemudian Jabatan Fungsionalnya Sekian Harus Lektor Kepala Dan Guru Besar Sehingga Ada Syarat Khusus Yang Harus Dilalui Syarat Wajib Tetapi Kalau Ilambik Memang Belum Ada Atau Itu Ditiadakan Sehingga Siapapun Dimanapun Dari Sabang Sampai Marokke Berhak Untuk Memperoleh Akreditasi Yang Unggul Selama Final Skornya Itu Di Atas 361 Jadi Kalau Skornya 362 Sebab Ibu Berhak Menyandang Memperoleh Ringkat Unggul Dari Lampik Baik Bapak Ibu Kita Masuk Saja Pelan-pelan Kita Kenalan Sama Lampik Sebelum Mengisi Baik Bapak Ibu Untuk Bagian Dari Lamp Yang Ada Lima Lamp Yang Ditetapkan Oleh Majelis Yang Direstili Pemerintah Lampik Tekes Tambah Lampik Tekes Jadi 6 Sehingga Total Lamp Itu Ada Ada 6 Lamp PT Kes Itu Beroperasi Seat Tahun 2015 Kemudian Lamp Teknik Lamp Infocom Lamp Sama Lamp Memba Dan Lamp Dik Atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Ini Ini Kita Gagas Sejak Tahun 2013 Level Of World Class Yang Ditangani Secara Intensif Tahun 2018 Kemudian 2019 Intensif Untuk Mengadakan Roadshow Rapat-rapat Dan Akhirnya Pada Tahun 2021 Tepatnya Di Tanggal 31 Desember Itu Bersama-sama Keempat Lamp 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 Dilaunch Oleh Kementerian Bapak-Ibu Ini Untuk Sekedar Apa Penyegar Saja Bahwa Lamp Dik Itu Didirikan Atau Dukung Oleh Banyak Organisasi Kependidikan Baik ISPI APKIN APSI TEFLIN PII AP3KN Kemudian ALPT KNI PORCOM PPL PPGI APS PBI Dan Beberapa Berbagai Organisasi Profesi Di Kependidikan Ini Perjalanannya Untuk Menuju Settle Hingga Sekarang Beroperasi Sampai Membuat Instrumen Yang Sudah Lengkap Baik Untuk Program PPG Program S1 Program S2 Maupun Program S3 Sehingga Perangkatnya Sudah Siap Dan Sudah Melalui Berbagai Uji Coba Dan Melalui Berbagai Rapat FUD Dan Jenisnya Yang Tadi Saya Sampaikan Di Awali 2013 Hingga Tahun 2021 Ini Juga Skema Dari LAM Yang Lain Dalam Konteks Hubungan Dengan Ban PT Sehingga APS Yang Tidak Memiliki LAM Itu Masih Wajib Ke Ban PT Tapi Kalau Piawut Itu Sekarang Masuk Kepedidikan Atau Paut Masuk Kepedidikan Sehingga Masuk Di LAM DIG Kemudian Bapak Ibu Untuk Informasi Yang Lain Saya Kira Ini Mekanisme Untuk Pendaftaran Sangat Teknis Ini Bagian Dari Tim IT Di Program Studi Bapak Ibu Walaupun Bapak Ibu Itu Sebagai Kaprok Di Atau Sebagai Pengurus Itu Tidak Bisa Juga Memahami Skema Ini Tapi Ini Skema Yang Sangat Teknis Yang Mungkin Kawan-kawan Di Biro IT Yang Bisa Memang Kita Mengupload Dan Baik Bapak Ibu Untuk Berikutnya Seperti Yang Kita Ketau Bahwa Untuk LAM Itu Jangka Waktunya Sama Di BAN PT Itu Lima Tahun LAM Dik Juga Sama Bahwa Di Pasal 12 Per LAM Dik Nomor 22 Tahun 2022 Itu Menyatakan Bahwa Peringkat Akreditasi Program Studi Yang Dicapai Dengan Peringkat Akreditasi Unggul Baik Sekali Maupun Baik Itu Jangka Waktunya Adalah Lima Tahun Terkait Dengan Hal-hal Yang Lain Mulai Dari Pengusulan Itu Ada Di Pasal 19 LAM Dik Mulai Dari Menerima Usulan APS Yang Pertama Tanggal 31 Maret Kemudian Berikutnya Sampai Dengan Kemarin Pada Tanggal 31 Saat Ini Sudah Banyak Orang Yang Masuk Lima Ratusan Mungkin LED Yang Masuk Yang Mendapatkan Okun Sudah Masuk Ke Angka Seribuan Sehingga Memang Saatnya Kita Bergabung Membesarkan Dan Periviar Bersama-sama Di Dalam Lampdik Ini Baik Bapak Ibu Untuk Aspek Legalitas Untuk Instrumen Akreditasi Program Studi Program Sarjana Itu Ditetapkan Melalui Peraturan Badan Akreditasi Nasional Atau Perban Dari BAN PT Nomor 10 Tahun 2021 Yaitu Instrumen Akreditasi Program Studi Itu Disahkan Untuk Sarjana Tapi Lingkup Bidang Kepenitikan Sementara Untuk Aspek Legalitas Instrumen S2 S3 Dan PPG Atau Instrumen Akreditasi Program Studi Untuk Magister Untuk Doktor PPG Ditetapkan Oleh Majelis Oleh BAN PT Melalui Peraturan Badan Akreditasi Nasional Itu Nomor 2 Tahun 2022 Jadi Aspek Legalitas Dari Organisasinya Jelas Disahkan Kementerian Aspek Legalitas Dari Instrumen Juga Sudah Disahkan BAN PT Bapak Ibu Ketika Kita Bicara Tentang Instrumen Kadang-kadang Kita Hanya Terpaut Di LED Padahal Bapak Ibu Ketika Kita Bicara Instrumen Atau Instrumen APS Itu Mestinya Kita Berbicara Tentang Satu Kesatuan Lima Hal Lima Buku Lima Poin Yang Pertama Naskah Akademik Yang Kedua Laporan Evaluasi Diri Yang Ketiga Panduan Pengisian Atau Penyusunan LED Yang Keempat Matrik Penilaian Yang Kelima Proses Akreditasi Ini Satu Kesatuan Hanya Saja Sebagai Pelaku Dan Pejuang Di Penjaminan Mutu Kita Selalu Mengacu Ke Buku Dua Walaupun Buku Dua Ini Bisa Di Backup Dengan Buku Empat Matrik Penilaian Sehingga Tadi Ketika Ingin Melirik Predikat Unggul Maka Bapak Ibu Harus Tetap Menggunakan Buku Empat Sebagai Spion Dan Mengacu Ke Harkat Yang Paling Sempurna Yaitu Harkat Empat Nah Disitulah Bapak Ibu Mengacu Dan Diberikan Apa Yang Diminta Otomatis Ketika Permintaan Di Harkat Empat Terpenuhi Pasti Bapak Ibu Akan Memulai Predikat Unggul Nah Ketika Kesulitan Mencarikan Mengisi Maka Buku Tiga Akan Membantu Bapak Ibu Untuk Mengisi Atau Untuk Menyusun LED Sedangkan Bapak Ibu Untuk Perkuat Ingin Mengetahui Prosedur Bagaimana Akhir Dilakukan Maka Buku Lima Akan Membantu Bapak Kelas Pembeda Antara Akhir Dik Dengan BANPT Itu Kalau Di BANPT Seperti Yang disampaikan Pak Ketum Tadi Pak Dokter Nur Hamzah Bahwa Ada Yang Telah Melewati Tujuh Standar Mendapat Peringkat A Sehingga Mungkin Melalui Penyusunan Tiga Dokumen Yaitu Borang A Borang B Dan LED Atau Borang Prok B Borang Fakultas Dan Evaluasi Diri Namun Bagi Yang Memperoleh Predikat Unggul Dengan BANPT Maka Telah Mengalami Sembilan Kriteria Dimana Menyusun Dua Buku Jadi Tetap Di Upload Oleh Mungkin Yang Melalui ISK Melalui Konversi Dari Bapak Ibu Itu Hanya Ada Satu Dokumen Jadi Bapak Ibu Hanya Membuat Satu Dokumen Maksimal 200 Halaman Dan Itu Yang Menjadi Babonnya Kemudian Satu Dokumen Itu Dipdfkan Untuk Yang Data Data Kuantitatif Itu Dimasukkan Lagi Atau Dimasukkan Ulang Ke Data Excel Yang Telah Disiapkan Sehingga Walaupun Itu Satu Dokumen Yang Berisi Data Kuantitatif Dan Kualitatif Bapak Ibu Masih Diharuskan Mengisi Excel Data Kuantitatif Yang Nanti Akan Dibaca Oleh Mesin Sehingga Data Data Itu Akan Terperoleh Melalui Mesin Dan Langsung Ditangkap Oleh Asesor Untuk Dikalifikasi Maupun Diverifikasi Di Lapangan Oleh Karena Itu Bapak Ibu Satu Dokumen Ini PDF Kemudian Ditambah Dengan Satu Dokumen Excel Yang Isinya Data Kualitatif Ini Lambda Bapak Ibu Jadi Satu Dokumen Isinya Data Kualitatif Dan Data Kualitatif Nah Bapak Ibu Data Yang Diunggah Ketika Kita Bicara Terkait Dengan Dokumen Lambda Tentu Telah Perkuran Evaluasi Diri Dengan Format DOC Dan PDF Jadi LED-nya Bapak Ibu Harus Mengapro Juga Data Excel Yang Diisi Ada 49 Tabel Yang Harus Bapak Ibu Isi Tentu Juga Ditambah Dokumen Pendukung Yang Lain Baik Surat Pengantar SK Ijin Pendirian Kemudian Surat Pernyataan Keabsahan Data Dan Juga Surat Tugas Tim Aventasi Kadang-kadang Ini kita Lupakan Kadang-kadang Bapak Ibu Tak terasa Terjebak Di Koridor Koridor Plagiasi Misalnya Oleh karena itu Kebenaran Atau Keabsahan Data Itu Menjadi Bapak Ibu Untuk Komposisi Laporan Banifolasi Diri Atau LED Khusus Untuk Program Sarjana Di Lampdik Itu Ada 85 Butir Kalau Kita Bandingkan Dengan Ban PT Itu Ada 69 Butir Tetapi 69 Butir Itu Masih Ada Yang Anak Beranak Pinak Sehingga Mungkin 90 Lebih Tetapi Kalau Di Lampdik Tidak Ada Anak Pinak 85 Butir Itu Fakes Yang Tersebar Dalam Profile UPPS Itu 9 Butir 10 10 10 Kemudian Untuk Kriteria 1-9 Itu 73 Butir 8 5 Dan Untuk Analisis Permasalahan Dan Pengembangan Program Studi Ada 3 Butir Atau 5 Sehingga Totalnya Dari Komponen A B C 8 5 Butir Sedangkan Untuk Program Magister Bapak Ibu Untuk Profil UPPS Itu Ada 6 Butir Kemudian Untuk Kriteria 50 Butir Untuk Analisis Permasalahan Dan Pengembangan Program Studi Itu 2 Butir Sehingga Totalnya Untuk Pasca Dalam Hal Program Studi Magister Itu Ada 60 Butir Sama Halnya Dengan Doktor Doktor Juga 60 Butir Yang Terdiri Dari Profil 6 Butir Kriteria 52 Butir Analisis Itu 2 Butir Sedangkan Untuk PPG Itu Ada 65 Butir Untuk Butir Profil Ada 6 Kriteria 54 Dan Analisis Ada 2 Nah Bapak Ibu Untuk Tahun Sekarang Dan Tahun Takwin Sama Ketika Bapak Ibu Nanti Memasukkan LED Maka Pasti Di Dalaman Depan Itu Diminta Untuk Mengisi Tahun Sekarang Atau TS Tahun Sekarang Atau Tahun TS Itu Perputaran Tahun Biasanya Berhentinya Di Bulan Agustus Sehingga Untuk Semester Genap Itu Biasanya Di Bulan Agustus Dan Apabila Menggunakan Dokumen Lapor Revolusi Bulan Mei Misalnya Maka TS Itu Pasti Berhasil Di Bulan Agustus Sedangkan Tahun Takwin Itu Untuk Tahun Anggaran Yang Biasanya Sampai Bulan Desember Prinsip Prinsip Umum Bapak Ibu Ketika Kita Mengisi LED Itu Sebenarnya Kita Harus Hati-hati What to Write-nya Dan How to Write-nya Itu Harus Diperhatikan Dengan Seksamah Jadi Apa Yang Harus Ditulis Itu Semua Informasi Data Dan Atau Data-data Yang Diisikan Dalam LED Baik Data Kualitatif Maupun Data Data Kualitatif Itu Harus Valid Sehingga Seperti Jumlah Program Studi Jumlah Dosen Mahasiswa Penelitian Pengabdian Publikasi Itu Harus Fix Data Kualitatif Di Excel Kualitatif 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 Terkait Dengan Kebijakan Mungkin Sosialisasi Visi Kelembagaan Visi Keiluman Dan Seterusnya Sedangkan How to Write-nya Itu Bagaimana Bapak Ibu Menyajikan Informasi Bagaimana Bapak Ibu Menyajikan Data Kedalam LED Sehingga Informasi Itu Dapat Dengan Mudah Difahami Oleh Asesor Bapak Ibu Ketika Menulis Itu Nantikan Yang Memberikan Judgment Itu Adalah Asesor Sehingga Usahakan Bapak Ibu Menulisnya Itu Seindah Mungkin Sebagus Mungkin Yang mudah Difahami Asesor Karena Mudah Difahami Ibu Mudah Difahami Lekoprodi Mudah Difahami Oleh Orang Lain Tetapi Sulit Difahami Asesor Itu Sama Saja Bapak Ibu Menyajikan Sesuatu Yang Sia-sia Oleh 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 Karena Itu Bapak Ibu LED Itu Merupakan Informasi Merupakan Data Yang Akan Ditelah Yang Dibaca Yang Difahami Asesor Jadi Bapak Ibu Terutama Yang Sudah Punya Pengalaman Jadi Asesor Baik Asesor SM Asesor BNPT Maupun Asesor Lembaga-lembaga Lain Itu Saya Punya Pengalaman Yang Sama Bagaimana Trik-triknya Membaca LED Atau Burang Dengan Cepat Dan Selesai Oleh Karena Itu LED Yang Demikian Itu Harus Milih Keterbacaan Yang Baik Sehingga Siapapun Yang Baca Itu Sama Tetapi Tolong Itu Target Adalah Untuk Asesor Oleh Karena Itu Bapak Ibu Informasi Atau Data Yang Diisikan Terutama Yang Bersifat Kualitatif Itu Harus Apa Adanya Harus Dijur Sehingga Data Itu Bisa Dibaca Oleh Sistem Baca Itu Data Itu Bisa Dipahami Dan Bapak Ibu Tidak Keseling Tandalah Menyiapkan Bukti Pendukung Yang Kedua Bapak Ibu Memainkan Informasi Atau Data Yang Dalam Satu Butir Baik Dalam Jumlah DTPS Misalnya Itu Pasti Akan Berimplikasi Pada Butir Yang Lain Karena Beberapa Butir Mungkin Yang terkait Dengan Dosen Menjadi Pembimin Lapangan Pembimin Magang Pembimin Tugas Akhir Termasuk Implikasi Pada Hasil Risetnya Hasil Pengabdian Hasil Publikasinya Oleh Karena Itu Ketika Bapak Ibu Memainkan Data Atau Memainkan Informasi Harus Hati-hati Karena Itu Pasti Kait Dengan Kait Yang Lain Upaya Yang Sungguh Itu Sesungguh Seyugianya Bapak Ibu Arahkan Pada Proses Keluaran Output Apabila Program Sudi Menginginkan Aset Unggul Karena Output Memiliki Bogot Skor Yang Tertinggi Output Itu Bapak Ibu Di Kriteria Sembilan Itu Bobotnya 33% Sehingga Bapak Ibu Ketika Ada Skala Prioritas Maka Di Kriteria Sembilan Ini Harus Isi Dan Bagus Misalnya Kalau Bapak Ibu Punya Probi Baru Karena Tadi Pak Ketum Melaporkan Bahwa Kebanyakan Anggotanya Masih muda-muda Karena Tahun 2014 Berdiri Sekarang Merupakan Langsung Masuk Reakre Yang Pertama Tidak 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 Masalah Karena Data Yang Dibutuhkan Data Tiga Tahun Terakhir Maksimal Data Lima Tahun Terakhir Sehingga Tidak Masalah Apakah Bapak Ibu Masih Muda Setengah Muda Mantan Muda Justru Justru Biasanya Yang Mantan Muda Menjadi Belia Atau Menjadi Remaja Ini Enerjik-enerjiknya Luarannya Banyak BATKM Banyak Dan Idealisme Masih Tunggi Dan Biasanya Konteks Ini Sangat Rentan Untuk Berpeluang Memperoleh Perdikat Tunggul Jadi Kalau 2014 Berdiri Mestinya Maksimal Dua tahun Sudah Akreditasi Tahun 2016 Tahun 2016 Itu harus Reakre Pada Tahun 2021 Sekarang Ini Reakre Mungkin Yang Yang Kedua Oleh Kati Salah Satu Modal Dasar Pengisian LED Itu Adalah Kurikulum VT Dari Para Program Dosen Di Program Studi Informasi Yang Kaya Dan Tidak Kaya Itu Di Dosen Sekaligus Mahasiswanya Jadi Dalam Konteks Ini Para Dosen Tidaknya Rajin Untuk Mengupdate CV Mereka Sehingga Menghilangkan Ritual Stigma Bahwa Tadi Seperti Disampikan Oleh Pak Moderator Bahwa Akreditasi Itu Menjadi Ritual Persembahan Lima Tahunan Yang Dinanti Untuk Dihindari Sehingga Siapapun Kaprodinya Kalau bertemu Dengan Akreditasi Itu Seperti Harus Menyediakan Ritual Lima Tahunan Yang Angker Yang Sangar Seminggu Tidak Tidur Dua Minggu Tidak Tidur Berdebar Menunggu Hasil Dan Itu Bisa Terbantahkan Kalau Bapak Ibu Sudah Memiliki Budaya Mutu Budaya Dalam Mengisi CV Budaya Dalam Mengumpulkan Prestasi Mahasiswa Dan Yang Lain Baik Bapak Ibu Biasanya Kita Memberikan Apa Ya Di Dalam Akreditasi Itu Sama Di Lambdik Itu Mengenal Istilah UPPS Jadi UPPS Itu Unit Pengelola Program Studi Itu Dapat Berupa Fakultas Atau Departemen Atau Program Atau Sekolah Pasaran Bahkan Universitas Beberapa Kali Saya Ditegasi Untuk Melakukan Assessment Di Program PPG Di Program PPG Itu Semua Yang Besar-besar Itu Malah UPPS Adalah Universitas Langsung Ke WR1 Atau Waktor Bidang Akademi Oleh Karena Menggambarkan Profil Universitas Tapi Juga Ada Yang Di Fakultas Karena Program Pasar Sarjana Sudah Dibarkan Tetapi Sudah Dieliminir Ke Kewenangannya Untuk Program Studi Itu Masuk Di Fakultas Ada Juga Yang Sekolah Tinggi Karena Belum Berubah Jadi Insit Apabila Program Studi Magister Mungkin Doktor Berada Di Pasca Otomatis UBPS 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 Profile UBPS Terrefleksikan Dengan Sembilan Poin Visi Misi Dosen Mahasiswa Keuangan Sarpras Kerjasama SPMI Unggulan Dan Daya saing Oleh Karena itu Bapak Ibu Untuk Identitas Saya kira Itu Tidak Masalah Karena Hampir Sama Identitas Terkait Dengan Program Studi Kemudian Visi Misi Rujuan Dan Sasaran Strategi Pencapaian Visi Misi Kemudian Dosen Rasio Dosen Tetap Dan Mahasiswa Kemudian Mahasiswanya Terkait Dengan IPK Mahasis Studi Tepat Waktu Dan Keuangan Tentu Dana Operasional Pendidikan Penelitian PKM Publikasi Termasuk Investasi Kemudian Untuk Yang Sarpras Terkait Dengan Jenis Terkait Dengan Jumlah Kualitas Dan Sarpras Pendidikan Kerjasama Juga Dilihat Dari Aspek Jumlah Kerjasama Luar Negeri Maupun Dalam Negeri Tapi Bapak Ibu Perlu Ketahui Bahwa Ketika Kita Bicara Terkait Dengan Kerjasama Maka Kerjasama Tumpukan MOU Itu Tidak Ada Artinya Kalau Tidak Ada Implementasi Oleh Karena Itu Hanya Yang Ada Implementasinya Mawon Itu Yang Bisa Digunakan Untuk Untuk Digunakan Implementasi Jadi Adalah Walaupun Hanya Tempat Magang Kalau Kita Paut Sebagai Tempat Survei Untuk Dosen Untuk Apa Itu Mahasiswa Kemudian Mbak Ibu Dana Publikasi Adalah Dana Yang Digunakan Oleh Dosen Dosen Tetap Atau DTPS Di UPS Atau DPS Untuk Mempublikasikan Karyanya Di Jurnal Nasional Atau Jurnal Internasional Mulai Dari Drafting Mungkin Bahkan Translating Proof Reading Revising Hingga Ke Publishing Biasanya Dosen Membuat Proposal Penelitian Sudah Menganggarkan Biaya Publikasi Tetapi Ada Juga Biaya Publikasi Yang Insentif Itu Ada Istilah Sarana Prasarana Bapak Ibu Itu Resource Sering Lamdik Ini Artinya Sarana Prasarana Yang Disediakan Perguruan Tinggi Dan Dapat Diakses Oleh UPPS Maupun PS Dapat Diklaim Sebagai Sarana Yang Diminiki Oleh Proof D Oleh Karena Itu Bapak Ibu Kita Biasanya Menggunakan Resource Sharing Atau Bahasa Common Use Pokoknya Yang Dapat Diakses Oleh Proof Maupun UPPS Itu Bisa Diklaim Sebagai Saran Pras Untuk Kelancaran Pembelajaran Kerjasama Itu Dengan Pihak Lain Dengan Luar PT Luar UPPS Yang Difokuskan Pada Bidang Tridharma Ada Penelitiannya Ada Pendidikannya Ada Pengabdiannya Dan Itu Di luar Negeri Maupun Jumlah Keseluruhan MOU Begitupun Pelaksanaan Dari MOU Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Sistem Atau Sistem Penjaminan Mutu Yang Di setiap Penjaminan Punya Memiliki Ketonum Untuk Mengendalikan Untuk Melakukan Untuk Mengawasi Meningkatkan Penyelingkran Pendidikan Secara Berencana Dan Berkelanjutan SPMI Ini Dilakukan Melalui Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Dan Peningkatan Atau PP EPP Standar Pendidikan Tinggi Yang Itu Merakan Siklus Yang Harus Dilakukan Oleh Prodi Maupun IPPS Dalam Konteks SPMI Oleh Karena Itu Penetapan Itu Merakan Bagian Dari Kegiatan Penetapan Standar Untuk Standar Standar Yang Telah Ditapkan Oleh Pemerintah Dan Perguruan Tinggi Begitupun Pelaksanaan Itu Merupakan Hal Atau Pergiatan Yang Dilakukan Dalam Langkah Pemunan Standar Evaluasi Pengendalian Dan Termasuk Peningkatan Unggulan Bapak Ibu Di Lamdik Itu Ada Butir Unggulan Sehingga Ketika Bapak Ibu Berbicara Terkait Dengan Profile Itu Di Butir Yang Kesembilan Sebelum Daya Saing Itu Harus Menampilkan Keunggulan Keunggulan Itu Ada Tiga Yang Diminta Unggul Dalam Pendidikan Unggul Dalam Penelitian Dan Unggul Dalam PKM Unggul Dalam Pendidikan Bapak Ibu Memiliki Ciri Khas Mungkin Banyak Oversy Students Exchange Atau Banyak Visiting Scholars Atau Memiliki Konteks Pembelajaran Yang Spesial Yang Dikembangkan Di sekolah Di program Studi Bapak Ibu Karena Piaut Atau Paut Mungkin Kaitanya Dengan Pengembangan Karakter Pun Demikian Penelitian Itu Banyak Penelitian Yang Dibiayai Oleh Luar Negeri Itu Menjadi Unggul PKM Juga Demikian Banyaknya PKM Yang Dibiayai Oleh Luar Negeri Sedangkan Publikasi Itu Banyaknya Jurnal Yang Terbit Di Jurnal Internasional Berreputasi Untuk Pengembangan Kelembagaan Banyaknya Program Studi Yang Unggul Maupun Terakreditasi Internasional Ini Keunggulan Keunggulan Jadi Tidak Bisa Klaim Kalau Keunggulan Itu Hanya Menjalankan Pendidikan Yang Biasa Kemudian Diunggul Karena Berjalan Efektif Dan Efisien Karena Namanya Unggul Otomatis Harusnya Indikator Yang Jelas Yang Orang Lain Tidak Punya Yang Orang Lain Belajar Ke Institut Atau Belajar Ke Program Yang Bapak Ibu Melola Kemudian Untuk Penulisan Profil IPPS Itu Dituangkan Dalam Teks Naratif Boleh Diagram Boleh Juga Dengan Tapil Ataupun Gambar Foto Yang Ditata Sedimian Rupa Sehingga Mudah Dipahami Boleh Itu Agar Tulisannya Cantik Ada Penyedap Rasa Ada Layouter Yang Menarik Itu Kombinasi Antara Gambar Diagram Tabel Narasi Termasuk Link-Link Yang Ada Yang Banyak Bentuk Link Itu Dikasih Linknya Saja Tapi Linknya Harus Dipastikan Bisa Diklik Karena Banyak Memberikan Link Warnanya Biru Tapi Gak Bisa Diaktifkan Alias Tidak Akses Jumlah Kata Atau Jumlah Yang Digunakan Untuk Mengungkapan Profil Itu 5.000 Setara Dengan 10 Halaman Baik Bapak Ibu Itu Yang Profil Yang A Yang B Bapak Ibu Ini Kriteria Kriteria Ada Sembilan Mulai Dari Visi Misi Hingga Keluaran Kalau Bapak Ibu Lihat Sebenarnya Kriteria 1 Dan 2 Termasuk Dalam Konteks Aspek Manajemen Bobotnya 7,5% Tetapi Butirnya 11 Itu Dua Poin Kriteria 1 Dan 2 Kriteria 3 4 5 Termasuk Input Di Dalamnya Ada 25 Butir Tapi Bobotnya 15,5% Itu Menyangkut Jumper Daya Manusia Dosen Dan Tendik Keuangan Sarana Pasarana Tetapi Dalam Tridharma Perguruan Tinggi Baik Pendidikan Penelitian Pengabdian Masyarakat Atau Kriteria 6 7 Dan 8 Bapak Ibu Ini Kita Sebut Aspek Proses Di Dalamnya Ada 23 Butir Bobotnya 29 Butir Yang Paling Tinggi Yang Saya Katakan Tadi Keluaran Tridharma Jumlahnya Hanya 14 Tetapi Bobotnya 33 Ini Bobot yang Paling Banyak Oleh Kalian Itu Bapak Ibu Harus Fokus Di Kriteria 9 Tanpa Melupakan Tanpa Mengesampingkan Standar 1 Sampai 8 Kemudian Untuk Visi Misi Keberadaan Kebijakan Visi Misi UBPS Terungkapkan Kemudian Kesesuaian Visi Keilmuan Dan Tujuan Program Studi Dalam UBTS Jadi Bapak Ibu Di Program Studi Lamdik Yang Diperlukan Adalah Visi Keilmuan Dan Tujuan Program Studi Jadi Tidak Ada Misi Termasuk Dilihat Kerealistikan Fisi Keilmuan Dan Kegang Studi Kejelasan Strategi Pencapaian Berikut Dengan Tingkat Pemahaman Saya Kira Tingkat Pemahaman Sangat Umum Dan Sudah Dilakukan Baik Bapak Ibu Konsep Kebijakan Di Lamdik Itu Ada Empat Templin Bapak Ibu Satu Kebijakan Dua Pelaksanaan Tiga Evaluasi Empat Tindak Lanjut Ini Templitenya Lamdik Mungkin Kalau Bapak Ibu Bandingkan Templitenya Bantik Beda Ada Tujuh Atau Sembilan Poin Yang Terpenuh Ada Empat Templitenya Kebijakan Itu Dibagi Jodoh Kebijakan Yang ditapai Pemerintah Dan Kebijakan Yang ditapai PT Atau Oleh Institut Oleh Sekolah Kebijakan Yang dipilih Adalah Kebijakan Yang relevan Dengan Pokok Masalah Yang dibahas Jangan Mengambil Kebijakan Yang di Luar Apalagi Kebijakan Pada Tantaran Pusat Jakarta Diterapkan Di Sekolah Bapak Ibu Penulisannya Pun juga Harus Jelas Nama Kebijakannya Apa Nomornya Berapa Nama Pasalnya Apa Ayatnya Berapa Sehingga Bunginya Itu Pas Ini Terkait Dengan Kebijakan Fisik Keilmuan Ini beda Dengan Fisik Kelembagaan Kadang-kadang Bapak Ibu Menuliskan Menjadi Program Studi Yang Meluluskan Blah 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 Atau Yang Menghasilkan Blah Blah Ingin Jadi Program Yang Super Hebat Pada Tahun Sekian Bapak Ibu Fisik Keilmuan Itu Memiliki Penciri Bahwa Ada cita-cita Dalam program studi Yang Mengkaji Dan Mengembangkan Keilmuan Tertentu Sesuai Dengan Prokti Yang Ada Dan Di Prokti Sesuai Dengan Ciri Khas Atau Keunikan Yang Telah Dinyatakan Ketika Bapak Ibu Mengusulkan Program studi Baru Kebetulan Saya juga Salah satu Di antara Evaluator Program studi Baru Sehingga Tahu betul Ketika Mengusulkan Program studi Baru Itu Pasti Ada Uniknya Karakteristiknya Nah Ini Akan Terbawa Hingga Ke Proses Akreditasi Jadi Fisik Keilmuan Itu Bapak Ibu Sebagai Cita-cita Yang Diraih Secara Kolektif Dan Fisik Keilmuan Berbeda Dengan Fisik Lembaga Ini Sekedar Contoh Jadi Kalau Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Teknologi Blah 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 Harus Menyebut Apa Menyebut Tahunnya Misalnya Sedangkan Fisik Keilmuan Menjadi Pendidikan Yang Berdasarkan Teori Menyebutkan Teori Yang Dikembangkan Atau Dasar Keilmuan Yang Ada Tata Kelola Dan Tata Pamong Dan Kerjasama Itu Ada Enam Buter Bicara Tentang Kebijakan Bicara Tentang Tata Pamong Bicara Tentang Tata Kelola Bicara Tentang Kepemimpinan Bicara Tentang Kerjasama Dan Bicara Tentang Penjaminan Mutu Ada Ada Enam Poin Ini Bapak Ibu Di Dalam Tata Pamong Tata Kelola Dan Kerjasama Bapak Ibu Memurekannya Enam Poin Ini Dalam Buder Yang Terpisah Kepemimpinan Seperti Yang Kita Ketahui Ada Tiga Baik Operasional Kemudian Organisasi Maupun Publik Untuk Kriteria Tiga Terkait Dengan Mahasiswa Itu Ada Kebijakan Tentunya Karena PMB Itu Mesti Dilansir Dengan Dasar S-Karriktor Kemudian Ada Kualitas Input Mahasiswa Barunya Bagaimana Prosesnya Ada Tarik Program Studi Dan Program Layanan Yang Ada UKM Kemudian Penanganan Penalarannya Dan Lain Lain S Kualitas Input Itu Akan Tercermin Dari Rasio Antara Calon Mahasiswa Yang Mendaftar Dengan Yang Diterima Dan Itu Memenuhi Daya Tampung Oleh Karena Itu Daya Tampung Itu Harus Ditetapkan Dengan SK Rektor Dan Jauh Hari Sebelum Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Itu Dimulai Jadi Tidak Bisa Menetapkan Diakhir Tidak Bisa Menetapkan Di Akhir PMB Karena Tidak Mungkin SK Itu Ditetapkan Di Sudah Ada PMB Kemudian Baru Ditetapkan SK Penempatan Rasio Kemudian Selanjutnya Adalah Terkait Dengan Daya Tarik Daya Tarik Itu Identit Dengan Animo Jadi Daya Tarik Tercemen Itu Meningkat Stabil Atau Turunnya Animo Dan Itu Dilihat Dari Tentang Waktu Tiga Tahun Oleh Ketika Bapak Ibu Mengisi Daya Tarik Pada Konteks Kriteria Tiga Harus Diisi Dengan Dengan Baik Bapak Ibu Terkait Dengan Sumber Daya Manusia Atau Kriteria Empat Maka Ada 14 Butir Butir Pertama Bicara Tentang Kebijakan Jelas Kebijakan Internal Butir Kedua Bicara Kualifikasi Akademik Butir Ketiga Jabatan Fungsional Butir Keempat Sertifikat Pendidik Butir Lima Rasio Dosen Dan Mahasiswa Yang Kalau Sudah Fix Akan Dilihat Di PDPT Atau PDDT Tetapi Kalau Belum Fix Bapak Ibu Diminta Untuk Menyiapkan Data Yang Fix Yang Mana Kemudian Beban Kerja Dosen Yang Seperti Bapak Ibu Ketahui Bapak Tunjangan Sertifikat Tunjangan Serdos Di sana Kita Diminta Untuk Melaporkan Beban Kerja Dosen Sesuai Dengan Golongan Masing-masing Seperti Rantangan Tentu sama Tentu 12 Sampai 16 Kehadiran Mengajar Jumlah Mahasiswa Yang Dipimbing Prestasi DTPS Pengembangan Kompetensi Karir Rekrutmen Tenaga Kependidikan Profil Tenaga Kependidikan Pengembangan Kompetensi Dan Karir Tendik Berikut Ditutup Dengan Angket Kepuasan Mahasiswa Dan Tendik Tentang Apa Manajemen SDM Karir Itu terkait Dengan Sumber Berdaya Manusia DTPS Siapa DTPS Bapak Ibu Ini banyak Sekali Pro Kontra DTPS DTPS Dosen Homebase Ada yang Pertempat Demikian DTPS Dosen Yang Ada DPDT Ada yang Demikian Ada yang Mengatakan DTPS Dosen Yang Mengajar Di Program Studi Itu Baru Namanya DTPS Nah Yang Benar Bapak Ibu DTPS Itu Adalah Dosen Tetap Suatu Perguruan Tinggi Jadi Ada SK Di PT Atau Di Sekolah Tinggi Atau Di Institut Ngajar Di Program Studi Dan Ngajarnya Bukan Mata Kuliah Umum Tetapi Kompetensi Inti Jadi Dosen Tetap Yang Mengajar Mata Kuliah Non Kompetensi Inti Di Program Studi Itulah DTPS Jadi Bukan Dosen MKU Karena Ada yang Klaim Dosen MKU Masuk Juga Ini Dosen Tetap Kemudian Prestasi DTPS Kemudian Prestasi DTPS Dapat Berubah Sebagai Pembicara Kunci Keynote Tidak Sekedar Pembicara Paralel Sebenarnya Tapi Kebanyakan Yang Ditampilkan Adalah Sertifikat Menjadi Pembicara Paralel Pada Seminar Internasional Yang Biasanya Itu Bahkan Kadang Sering Tidak Presentasi Hanya Merulih Sertifikat Saja Dosen 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 Tamu Narasumber Pelatihan Kemudian Konsultan Editor Itu Menjadi Bagian Dari Prestasi DTPS Sertifikat Sarpras Sarpras Bapak Ibu Itu Ada Lima Butir Keuangan Sarpras Di Kriteria Lima Yang pertama Adalah Kebijakan Tentang Keuangan Sarana Sarana Biaya Operasional Biaya Penelitian Biaya Pengabdian Publikasi Operasional Pendidikan Dan Sarana Ini Menjadi Satu Poin Yang Bapak Ibu Bisa Ungkapkan Yang Tersebar Dalam Tujuh Putir Kriteria Enam Itu Berbicara Terkait Dengan Pendidikan Bapak Ibu Harus Mengisi Kebijakan Pengembangan Kurikulum Bapak Ibu Harus Mengisi Dukungan UPPS Terhadap Pengembangan Kurikulum Di Program Studi Bapak Ibu Harus Mengisi Dokumen Kelengkapan Kurikulum Apakah Kurikulum Itu Lengkap Atau Tidak Ya Kesesuaian Antara Pembelajaran Yang Dilakukan Dengan RPS Itu Juga Akan Di Isikan Pada Konteks Pendidikan Ini Bahkan Bapak Ibu Lambdik Akan Memperdalam Kesesuaian Pembelajaran Dengan RPS Ini Ketika Nanti Diminta Praktek Secara Mendadak Spontanitas Jadi Ketika Rapat Dengan Dosen Akan Ditunjuk Salah Satu Untuk Praktek Ya Tentu Itu Sesuai Dengan RPS Yang Diminikinya Integrasi Hasil Risad Dan PKM Dalam Belajaran Masuk Juga Sistem Pemantuan Menjadi Satu Butir Penilaian Pembelajaran Satu Butir Pembelajaran Mikro Satu Butir Baik Itu Dilakukan Di Lab Mikro Teaching Karena Banyak Kawan-kawan Kita Ini Hanya Ruang Kelas Dipakai Untuk Ngajar Kecil Padahal Tidak Seperti Itu Lab Itu Ada Syarat-syaratnya Ada Ketentuan Ketentuannya Lab Mikro Yang Baik Pembimingan Akademik Magang Tugas Akhir Mungkin Mbkm Yang Lainnya Suasan Akademik Itu Di Hitung Semua Dan Yang Terakhir Dengan Ketuasan Mahasiswa Terhadap Penampilan Atau Kinerja Dosennya Pelayanan Administrasinya Begitupun Service Yang Ada Kurikulum Itu Bapak Ibu Rencana Yang Tertuang Dalam Sebuah Buku Atau Pedoman Yang Terdiri Dari Mungkin Tujuan Isi Sehingga Kurikulum Yang Baik Itu Kurikulum Yang Lengkap Kurikulum Yang Koherin Kurikulum Yang Mutakhir Dan Kurikulum Yang Memberi Ciri Khas Lengkap Koherin Mutakhir Memiliki Ciri Khas Itu Akan Memulai Yang Yang Maksimal Ini Contoh Kurikulum Nah Ini Kalau Pembelajarannya Seperti ini Mbak Ibu Jadi Harus Ada Sembilan Karakteristik Sembilan Sifat Integratif Holistik Interaktif Scientifik Kontekstual Tematik Efektif Kolaboratif Dan Perpusat Pada Mahasiswa Kemudian Dosen Menintegrasikan Hasil Riset Maupun Pengabdian Dan Dosen Itu Melaksanakan Penilaian Formatif Assessment For Learning Baik Untuk UTS Maupun Untuk AS Ini Contoh Formnya Bapak Ibu Nanti Dipakai Untuk Melihat Bapak Ibu Microteaching Penjelasannya Jelas Untuk Konteks Penelitian Bapak Ibu Itu Ada Empat Butir Butir Pertama Bicara Kebijakan Apakah Ada Kebijakan Terkait Dengan Penelitian Yang Wajibkan Setiap Dosen Wajib Meneliti Satu Kali Satu Semester Atau Setahun Sekali Adanya Research Group Dan Roadmap Penelitian Di UPPS Maupun DPS Produktivitas Penelitian Berapa Banyak Penelitian Yang Dihasilkan Ditambah Dengan Pelibatan Mahasiswa Berapa Mahasiswa Dilibatkan Untuk Pelibatan Mahasiswa Bapak Ibu Harus Dipuktikan Dalam Pencantuman Nama Mahasiswa Di Cover Di Depan Atau Keikutan Mahasiswa Dalam Penulisan Di Jurnal Ada Nama Dosen Ada Nama Mahasiswa Menandakan Ada Keterlibatan Topik Penelitian Itu Menjadikan Menjadikan Tugas Akhir Ketika Mahasiswa Melaksanakan Skripsi Tesis Maupun Disertasi Artikel Mahasiswa Yang Dalam Penelitian Ini Dimaksud Adalah Nama Mahasiswa Dapat Dimaksud Dalam Arti Penelitian Yang Meribatkan Mahasiswa Tergantung Porsi Kemudian Produknya Itu Sesuai Dengan DTPS Nanti Dikejar Dengan Yang Melibatkan Mahasiswa Sehingga Kalau Total Penelitian Itu 50 Yang Melibatkan Mahasiswa Hanya 20% Maka Sudah Memiliki Kontribusi Apalagi Semua 100% Penelitian Itu Melibatkan Mahasiswa Jadi ada 50 Penelitian 50 50 Itu Melibatkan Mahasiswa Semua Ini Pelibatannya Kemudian Terkait Dengan Pengabdian Masyarakat PKM Itu ada Kebijakan Ada Produktivitas Ada Pelibatan Mahasiswa Sama Sedangkan Kriteria Sembilan Bapak Ibu Itu Kriteria Luaran Dan Capaian Tridharma Ada 14 Butir Bobotnya 33% Sehingga Kebijakan IPK Lulusan Presiden Akademik Non-akademik Rata-rata Studi Kelulusan Tepat Waktu Keberhasilan Studi Pelacakan Kelulusan Atau Terus Waktu Tunggu Mendapat Pekerjaan Pertama Relevansi Pekerjaan Yang Kedua Kepuasan Pengguna Lulusan Publikasi Hasil Penelitian Dilakukan Kemudian Karya Ilmiah Berikut Dengan Produk Dosen Yang Diadopsi Masyarakat Ini Semua Data-data Kualitatif Dan Nilainya Tinggi 33% Oleh karena Itu Kalau ada Progdi Yang Baru Pertama Kali Agregasi Ya Mohon Naaf Pasti Susah Untuk Mencapai Unggul Tapi Bagi Progdi Yang Sudah Melulus Maka Ada Jalan Ke Arah Sana Selagi Semua Terpenuhi Prestasinya Banyak Sembilan Pasti Akan Unggul Tetapi Kalau Progdi Baru Ya Tidak Bisa Karena Ada Data-data Kosong IPK Pasti Kosong Rata-rata Masa Studi Kelulusan Keberhasilan Pelacakan Dan Sedangkan Analisis Permasalahan Dan Pengembangan Dukang Studi Ada Tiga Butir Pertama Terkait Evaluasi Capaian Kinerja Evaluasi Capaian Kinerja Yang kedua Permasalahan Dan Pengecahan Yang ketiga Program Pengembangan Ini Hand-in-hand Jadi ketika Bicara tentang Evaluasi Capaian Kinerja Maka pada Akhir Tahun PS Itu Melakukan Evaluasi Secara Menyuluh Dari Sembilan Kiteri Yang ada Yang kedua Tujuan Evaluasi Itu Masuk Di Permasalahan Ada Dua Kolom Satu Bicara Masalah Satu Bicara Mecahannya Atau Alternatif Solusinya Di Program Pengembangan Sendiri Bapak Ibu Itu Ada Dasarnya Yaitu Hasil Evaluasi Yang Ditindak Dengan Program Pengembangan Sehingga Program Pengembangan Tidak Muncul Tiba-tiba Tetapi Berdasarkan Hasil Analisis Kinerja Melihat Permasalahan Dan Pemecahannya Baru Dia akan Masuk Kedalam Ini Bapak Ibu Untuk Aspek Laporan Evaluasi Diri Itu Ada Empat Yaitu Aspek Kebijakan Aspek Pelaksanaan Aspek Evaluasi Ini Templatenya Kalau Di Bapak Ada Tujuh Atau Sembilan Di Beberapa Di Lampit Cuma Empat Ada Kebijakan Ada Pelaksanaan Ada Evaluasi Ada Tindak Lanjut Ini Untuk Setiap Kriteria Kemudian Kebijakan Bapak Kebijakan Begit Dua Kebijakan Internal Dan Eksternal Contoh Kebijakan Dikemukakan Kebijakan Tertulis Dalam Bentuk Apa Ada Empat Kebijakan Tertulis Dalam Bentuk Tertulis Itu Kemudian Pelaksanaannya Itu Dilakukan Bahwa Kebijakan Dari Implementer Yang Ada Itu Yang Disebarkan Dalam Beberapa Butir Untuk Kebijakan Sendiri Kemudian Kualitasnya Itu Mahasiswa Kemudian Daya Program Khusus Baik Bapak Ibu Ini Contoh Pelaksanaan Kebijakan Kemudian Evaluasi Itu Mengevaluasi Hal Yang Sudah Ada Sehingga Ada Statement Akhir Berhasil Maupun Tidak Berhasil Kalau Perlu Bapak Ibu Dalam Evaluasi Itu Yang Sangat Kental Dengan Kita Adalah Anasiswa Jadi Langsung Menggunakan Analisis Itu Akan Menemukan Sesuatu Yang Kita Carikan Disini Ada Kelebihan Ada Kelemahan Ada Ada Yang Menyelimutinya Ada Apa Ya Opportunities Dan Juga Traps Baik Ini Evaluasi Kemudian Tindak Lanjutnya Itu Otomatis Ada Berapa Masalah Kemudian Ada Masalah Yang Ini Contoh Tindak Lanjut Jadi Berdasarkan Analisis Di Bagian Sebelumnya Tindak Diambil Tindak Diambil Mampun Sudah Diambil Tapi Dalam Masa On Goal Bapak Ibu Sekedar Informasi Sifat Informasi Antara Kuanti Dan Kuanti Tadi Adalah 56 Untuk Kuanti 44 Untuk Kualitatif Sehingga Nyaris Bapak Ibu Kalau sudah Fix Benar Untuk Kuantitatif Sudah Ada Gambaran Misalnya Fix Sudah Angka 4 Semua Nilai Kira-kira Otomatis Sudah 5% Lebih Kemudian Untuk Datangnya Kuanti Itu Berarti Tidak Maksimal Karena Emang Hanya 40% Perbandingan 56% Dengan 44% Ini Menguntungkan Jadi 56% Akan Dibaca Oleh Si Malam Dik Oleh Sistem Kalau Indah Fix Masukkan Data Seterget Itu Bagus Aspek Menuju Unggul Sangat Terbuka Kemudian Untuk Status Akreditasi Ini Saya Tira Sama Di Atas 361 Itu Baru Unggul Apakah Ada Yang Tidak Terlikasi Ada Kalau Di Bawah 200 Baik Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Lihat Metrik Ini Harkat 4 Ini Harus Dijadikan Fokus Apa Yang Diminta Dalam Kriteria Profile Elemen Visi Misalnya Kemudian Indikaturnya Bagaimana Bapak Ibu Harkat 4 Ini Harus Dicuri Harkat 4 Harus Dipenuh Agar Nilainya 4 Sehingga Aspek Apa Keinginan Unggul Yang Seperti Bapak Ibu Rencanakan Itu Akan Tersabat Meleset Meleset Tiga Kalau Bapak Ibu Meleset Targetnya Dua Harkat Dua Meleset Satu Karena Bapak Ibu Di Lambdik Tidak Ada Nilai Di Bantuk Tidak Nilai 0 Nilai Minimal Satu Tinggal Pilih Satu Dua Tiga Atau Empat Sehingga Harkat Empat Yang Menjadikan Perjutan Ini Penciri Di Lambdik Ada Dapan Poin Ada Enam Poin Sebagai Penciri Baik Dalam Kurikulum Laksanaan Kurikulum Pembelajarannya Assessment Bikrot teaching Magang Guru Mitra Ini Menjadi Ciri Khas Dari Kependidikan Bapak Ibu Triknya Bagaimana Untuk Menyusun Agar Unggul Untuk Menyusun Menuju Unggul Bapak Ibu Harus Membuat Asesor Dapat Menangkap Yang Diisikan Oleh Asesi Kalau Bapak Ibu Sudah Dapat Menggoreskan Sajian Informasi Atau Dan Itu Memikat Asesor Senang Membacanya Ada Ada Informasi Yang Dicari Maka Sudah Beban Yang Sangat Meringankan Yang Kedua Pilihlah Cara Penyampaian Informasi Yang Tepat Apakah Esay Apakah Tabel Atau Gambar Atau Diagraf Atau Link Mungkin Poin-poin Yang menjawab Di Rekat Tadi Itu Ditebalkan Sehingga Itu Jawaban Dari Apa Yang Kita Inginkan Jadi Bapak Ibu Untuk Halamannya Tidak Wording Tidak Kata-kata Seperti Novel Atau Seperti Laporan Resmi Laporan Kutbah Dumat Tidak Ada Variatifnya Tapi Ada Tabelnya Ada Screenshot Panduan Ada Screenshot Foto Ada Diagram 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 Hidup Dan Itu Menunjukkan Bapak Ibu Kaya Data Dalam Menyusun LED Pertahankan Perintahnya Mungkin Warna Beda Kemudian Bapak Ibu Baru Menjawab Dalam Kotak Template Yang Tadi Siapkan Mengapa Demikian Agar Ada Hubungan Langsung Antara Apa Yang Diminta Dengan Apa Yang Bapak Ibu Usahkan Tidak Selenco Kadang Kadang Kalau Perintahnya Dihilangkan Asesor Pun Kadang Kadang Lupa Maka Hanya Larut Dalam Jawaban Yang Ada Nanti Bisa Disconnect Bapak Ibu Tulis Apa Yang Diminta Jangan Menuliskan Apa Yang Tidak Diminta Bapak Ibu Menuliskan Yang Diminta Satu Paragraf Atau Dua Paragraf Itu Jauh Lebih Bagus Bapak Ibu Mengurekan Lima Halaman Tetapi Tidak Selain Diminta Karena Sia-sia Dan Bapak Ibu Harus Menuliskan Secara Singkat Pada Tempat Sasaran Dan Mudah Difahami Ingat Maksimal 200 Halaman Jadi Hindari Tulisan-tulisan Yang Ngelantur Tulisan-tulisan Yang Berputar Tulisan Yang Dari Makro Makro Dulu Dan Selanjutnya Kemudian Bapak Ibu Untuk Terkait Misalnya Pernak-perik Yang ada Misalnya Informasi Tentang Identitas Di WPS Ditulis Dalam Bentuk Teks Yang Menyulitkan Asesor Untuk Secara Cepat Memahami Substansi Kalau Identitas Ini kan Tidak Dinilai Tapi Hanya Difahami Oleh Asesor Penyajiannya Boleh Naratif Boleh Ini Naratif Boleh Seperti Ini Tampaknya Mudah Dipahami Seperti Ini Daripada Yang Naratif Kalau Naratif Seperti Ini Nanti Asesor Tinggal Menulis Ulang Atau Bahkan Menulis Kasus Dua Informasi Yang Diberikan Tidak Sesuai Dengan Yang Diminta Dalam LED Yang Diminta Itu Informasi Tentang Status Akreditasi Perguan Tinggi Yang Mempresentasikan DSI Tetapi Bapak Ibu Menjawab Hal Yang Lain Kan Itu Yang Diminta Hanya Pernyataan Bahwa APT Nya Itu A Atau B Langsung Masuk Milik Tidak Perlu Daya Saing Itu Global Jelaskan Yang Tidak Diminta Jadi Uraikan Yang Tidak Sesuai Permintaan Itu Sia-sia Jadi Dengan Banyaknya Kerjasama Yang Dilakukan Fakultas Baik Dengan Fakultas Dalam Negeri Membuat Daya Saing Fakultas Semakin Tinggi Terkait Peluang Kerja Dan Peningkatan Prestasi Peluang Kerja Yang Dulu Hanya Berkutat Pada PNS Dan Kemiliteran Berkembang Ke Sektor Lain Yang Meluas Seperti Wisuda Dan Pekerja Swasta Wira Usaha Dan Pekerja Swasta Pembelajaran Di UBPS Yang Kredibel Sesuai Dengan Perkembangan Menyumbang Prestasi Dan Selanjutnya Itu Kasus Tiga Informasi Tentang Jumlah Mahasiswa Atau Sejenisnya Seperti Jumlah Dosen Jumlah Pendik Jumlah Penelitian Itu Ditulis Dalam Bentuk Teks Naratif Akan Lebih Baik Apabila Informasi Tertu Ditulis Dalam Bentuk Tabel Oleh Karena Itu Bapak Ibu Naratif Maupun Tabel Sebenarnya Sama-sama Tetapi Mudah Difahmi Yang Bentuk Tabel Mudah Dibaca Kalau Yang Naratif Itu Bisa Dicopy Pastikan Tapi Memang Tergantung Orangnya Ada Yang Suka Tabel Narasi Tetapi Semuanya Sama-sama Menyajikan Informasi Kemudian Jumlah Mahasiswa Itu Juga Biasanya Ditulis Dalam Untuk Deks Pada TS4 Memiliki Deks Sebesar Sekian Mahasiswa Calon Mahasiswa Yang Ikut Seleksi Berjumlah Sekian Dan Yang Yang Naratif Teks Alinia Ini Tabel Tinggal Menisi Tabel Aja Kelihatan Lebih Readable Di Tabel Dari Pada Naratif Batu 4 Informasi Tentang Pemahaman Visi Misi Dan Tujuan Atau Jenisnya Ditulis Dalam Untuk Teks Dan Penomoran Akan Lebih Baik Bila Informasi Dituangkan Dalam Untuk Grafik Atau Tabel Sehingga Bapak Ibu Ini Pemahaman Seperti Ini Walaupun Nanti Pada Akhirnya Aksesor Akan Menarasikan Dalam Bentuk Tabel Berita Acara Tetapi Kesannya Kalau Narasi Seperti Ini Tingkat Pemahaman Tingkat Keterbacaannya Itu Rendah Artinya Agak Susit Memahami Tapi Kalau Dalam Bentuk Persentase Dalam Bentuk Tabel Mungkin Dosen Tenaga Kalau Dalam Bentuk Tabel Gampang Berapa Yang Paham Berapa Gampang Dibandingkan Sangat Paham Atau Mungkin Dengan Bentuk Bagian Dengan Diagram Batang Itu Akan Mempermudah Akan Mempermudah Dalam Pemahamannya Kasus Lima Jadi Beberapa SAA Sesi Itu Cenderung Menuliskan Sembarangan Kebijakan Tanpa Melihat Apakah Kebijakan Yang Ditulis Itu Relevan Dengan Topik Dibah Sebenarnya Akan Lebih Baik Bapak Ibu Apabila Kebijakan Yang Dipilih Itu Hanya Yang Relevan Relevan Saja Kalau Terkait Penelitian Kalau Tentang Pengabdian Terkait Pengabdian Kalau Tentang Kemahasiswaan Kebijakan Terkait Kemahasiswaan Tidak Semua Undang-undang Sampai Pedoman SOP Sudah Seolah-olah Ada Lima Kebijakan Jadi Untuk Memastikan Itu Perlu Disebutkan Nama Kebijakannya Apa Nomor Berapa Atau Pasal Berapa Ayat Berapa Sehingga Jelas Keterkaitannya Itu Itu akan Lebih baik Kemudian Di samping Itu Ada AC Yang Menuliskan Kebijakan Dalam Tekst Nautif Yang Menyulitkan Reson Mahaminya Akan Lebih Baik Apabila Penomoran Sehingga Jelas Nomor Kebijakannya Nah Ini Kepres Terlalu Tinggi Kemudian Contoh Kepres Kemen Undang-undang Peraturan Pemerintah Ini Hampir Semuanya Dari Luar Tidak Ada Peraturan Rektor Atau SK Rektor SKD Kan Yang diminta Adalah Internal Jadi Harus Diurekan Misalnya Peraturan Rektor SK Rektor Kan Yang diminta Adalah Yang Itu Kasus Enam Bapak Ibu Asesi Itu Kadang-kadang Memberikan Komentar Terhadap Informasi Atau Data Kualitatif Yang Dituangkan Dalam Tabel Seperti Jumlah Mahasis Hal Itu Tidak Perlu Dilakukan Tidak Men Komentari Tapi Boleh Disimpulkan Kalau Ngomentar Jangan Namun Demikian Daya Tampung Ini Malah Mengomentari Cukup Kalau ingin Membantu Aksesor Cukup Dinarasikan Mengulangi Tampung Tampung Berdalam Narasi Karena Aksesor Nanti Akan Menggunakan Informasi Yang Di bawah Itu Kasus Tujuh Misalnya Ada Penulisan Informasi Yang Berjifat Kualitatif Yang Hendak Yaitu Kensis Singkat Kwadat Jelas Komprehensif Tersyukur Memang Enggak Mudah Membuat Penulisan Seperti Itu Tetapi Yang Sering Menulis Saya Kira Itu Bisa Memujudkan Hendak Dihindari Bahwa Penulisan Informasi Itu Muter Muter Ngelantur Jadi Gensis Mungkin Terkait Dengan Kredibel Transparan Akuntabel Tahu Adil Itu Biasanya Dituangkan Dalam Narasi Kasus Yang Kedelapan Biasanya Informasi Tentang Satu Topik Disampaikan Secara Sangat Singkat Dan Minimal Sehingga Esensi Informasi Tidak Jelas Pelik Kalau Bentuknya Peristiwa Tidak Pelik Tapi Seyugianya Informasi Itu Dikemukakan Secara Memadai Memuat Aspek Apa Mengapa Bagaimana Siapa Dimana Itu menjadi Sebuah Rangkaian Sebuah Informasi Yang Berbentuk Peristiwa Ini Contoh Yang Kredibel Pemilihan Pemilihan Kepala Ketua Program Studi Berdasarkan Kentua Dan Sarat Yang Terhitapkan Agar Hasilnya Amanah Mampu Melaksana Ketugas Selalu Jawab Dan Mampu Melaksana Sehingga Organisasi Dapat Jalan Dengan Maksimal Ini Pendek Kredibel Saya Kira Ini Juga Kasus Yang Bisa Lain Kasus 11 Misalnya Program Pengembangan Di PS Program Studi Seegi Yang Dibangun Berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Atau Hasil Evaluasi Kinerja Secara Menyeluruh Minimal Dalam Satu Tahun Terakhir Bukan Berdasarkan Pada Visi Dan Misi UBPS Jadi Perumusan Yang Perumusan Program Pengembangan Program Studi Itu Bersifat Deskriptif Menggambarkan Tindakan Yang Telah Diambil Oleh Fakultas Oleh UBPS Bersama Program Studi Bukan Hal-hal Yang Bersifat Normatif Sekali Lagi Bapak Ibu Bahwa LED Itu Informasi Informasi Faktual Informasi Informasi Yang Terjadi Di Program Studi Bapak Ibu Atau Di Fakultas Bapak Ibu Jadi UBPS Dan Bukan Hal-hal Yang Normatif Misalnya Kredibel Justru Menerangkan Pendefinisian Kredibel Jenis-jenis Kredibel Dan Bagaimana Mencapai Kredibel Tetapi Klaim 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 Harus Diperkuat Dengan Bukti Dukung Tidak Sekedar Melakukan Pengakuan Ini Denita Sobba Ibu Akhirnya Seperti Itu Dan Bapak Ibu Yang Saya Hormati Bahwa Apa Yang Menjadi Apa Yang Menjadi Hal-hal Yang Kita Yang Yang Kita Inginkan Itu Sifatnya Faktual Atau Benar-benar Terjadi Jadi Apa Yang Ditulis Memang Yang Terjadi Memang Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Sudah Menulis Kemudian Melihat Harkat Yang Maksimal Itu Bisa Melakukan Semacam Simulasi Mungkin Ini Sudah Kita Lakukan Nilainya Dalam Harkat Dua Bagaimana Biar Masuk Harkat Tiga Atau Dari Tiga Bagaimana Bisa Masuk Harkat Empat Maka Tadkala Itu Terjadi Bapak Ibu Harus Memberikan Data Faktual Memang Semuanya Berangkat Dari Klaim Asesi Tidak Perlu Tergesa Sehebat Apapun Sesempurna Apapun Tulisan Yang Dibuat Oleh Task Wals Ketika Dibaca Orang Lain Pasti Ada Lemahnya Tulisan Kita Sendiri Aja Sudah Rapi Sudah Siap Untuk Dijukan Bisa Pagi Dibaca Istri Kadang Kadang Ada Kelemahannya Juga Ada Yang Kurang Jadi Untuk Melihat Kekurangan Itu Memang harus Dilakukan oleh Orang Lain Oleh Karena Itu Setelah Tim Task Selesai Jangan Tergesa Untuk Langsung Disubmit Baca Ulang Baca Ulang Oleh 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 Orang Orang Yang Berbeda Pasti Akan Menemukan Hal Yang Belum Terungkap Itulah Manfaatnya Proof Reading Itulah Gunanya Ketika Kita Dibaca Oleh Orang Lain Dan Bapak Ibu Kalau Target Unggul Harus Ada Simulasi Penilaian Ada Instrumen Penilaian Yang Dimiliki Oleh Para Asesor Yang Itu Bisa Digunakan Untuk Simulasi Penilaian Terlebih dahulu Sebelum Atau Memberikan LED Yang Sudah Terisi Berikut Data Excel Kepada Asesor Yang Pernah Bekerja Pasti Dia Memiliki Instrumen Yang Menilai Kira-kira Estimasinya Sudah Masuk Album Kalau Kira-kira Belum Jangan Tergesa-gesa Mengupload Selagi Masih Ada Waktu Update Dulu Tambahkan Informasi Tambahkan Data Faktual Atau Previsi Perbaiki Sesuai Dengan Target Yang Diinginkan Baru Setelah Semuanya On Target Artinya Ada Simulasi Internal Di Perbulan Tinggi Bapak Ibu Ada Simulasi Dari Eksternal Misalnya Oleh Asesor Luar Dan Nilainya Kebetulan Sudah Di Atas 365 Bahkan 370 Maka Bapak Ibu Harus Yakin BD Bismillah Di Upload Baru Tahap Berikutnya Bapak Ibu Harus Merangkai Harus Menyiapkan Harus Menyusun Bukti Dukung Agar Hal-hal Yang sudah On Target Tadi Itu Bisa Dipertanggungjawabkan Ketika AL Intinya Bapak Ibu Jangan Sungkan Jangan Ragu Untuk Membaca Membaca Dan Membaca Lakukan Revisi Revisi Dan Revisi Selayaknya Kita Menulis Desertasi Atau Tesis Sehingga Kesempurnaan Memang Tidak ada Tetapi Yang terbaik Itulah Yang kita Cari Dan Esensi Dari Kesempurnaan Itulah Merupakan Yang terbaik Kita Lakukan Jadi Terbaik Hari ini Terbaik 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 Kemarin Itu Esensi Kesempurnaan Yang kita Miliki Karena Ketika Dibaca Oleh Orang Lain Pasti Ada Kekurangan Dibaca Oleh Asesor Apalagi Terkait Dengan Expert Judgment Itu Juga Pasti Ada Kekurang Oleh Karena Itu Jangan Tabu Kalau Ada Orang Ini Mesti Tambah Itu Barangkali Mereka Punya Sudut Pandang Yang Berbeda Yang Bisa Melengkapi Apa Yang Kita Tulis Dengan Review 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 Kalau Perlu Memang Targetnya Tinggi Tidak Mungkin Sesuatu Targetnya Unggul Langsung Jadi Upload Pasti Ada Review Review Dengan Orang Yang Berbeda Sekalipun Kolega Kita Sendiri Yang Terakhir Review Oleh Orang Yang Tahu Asesor Misalnya Setelah Berkali Direview Kemudian Simulasi Penelian Simulasi Internal Simulasi Teman Sejawat Simulasi Di Progdi Simulasi Internal Perguruan Tinggi Simulasi Eksternal Yakinlah Kalau Semuanya Sudah On Target Bismillah Baru Di Saya Kira Trik-trik Atau Tip Tadi Kehatian Lakukan Sesuai Apa Yang Dilakukan Berikan Apa Yang Diminta Kemudian Buat LED Itu Memikat Sehingga Asesor Itu Memiliki Daya Baca Yang Tinggi Sehingga Tidak Bosan Membaca Baru Membaca Halaman Pertama Sudah Bosan Itu Akan Membuat Impresi Yang Tidak Baik Tetapi Ketika LED Bapak Ibu Memikat Menarik Ada Angka Angkanya Ada Bagannya Ada Diagramnya Ditata Dengan Ilustrasi Yang Cantik Yang Unik Yang Memikat Saya yakin Asesor Juga Tertarik Untuk Membacanya Sehingga Melakukan Pendalaman Pendalaman Dan Pendalaman Syukur Ada Plosing Statement Ada Kalimat Penegas Di Masing-masing Kriteria Yang Kalimat Penegas Itu Adalah Mengacu Kepenilaian Harkat Empat Sehingga Itulah Yang akan Menjadi Esensi Yang menjadi Fokus Oleh Asesi Untuk Dipikat Diminati Dilirik Oleh Asesor Sehingga Ketika Asesor Melihat Itu Kemudian Oh Ini Yang Dimau Ini Kesimpulannya Sehingga Itu Bisa Baik Bapak Ibu Sementara Mungkin Ini Kita Sambung Dengan Dialog Atau Dengan Tanya Jawab Itu Akan Semakin Melengkapi Apa Yang Mungkin Telah Kita Rencanakan Telah Direncanakan Beberapa Hari Sebelumnya Yang Tadi Sampingkan Dr. Nur Hamzah Bahwa Ini Usianya Baru 6 Bulan Tetapi Kegiatannya Banyak Sekali Ini Menandakan Bahwa Asosiasi Ini Himpunan Ini Memang Himpunan Yang produktif Efektif Yang Siap Mengantarkan Anggotanya Untuk Mencapai Kesejahteraan Lahir batin Baik akadem Sementara Waktu Saya Kembalikan Kepada Moderator Enggak Mas Tevin Aduh Deg-degan Juga Kita Tarik Napas Dulu Semuanya Yang Mau Minum Minum Dulu Silahkan Silahkan Minum Dulu Dari Tadi Mungkin Agak Sedikit Lelah Oke Menarik Menarik Jadi Intinya Segala Sesuatu Yang Tidak Dikenalkan Kita Tidak Akan Tahu Sesuatu Yang Tidak Disiapkan Tidak Akan Pernah Siap Maka Dengan Pencerahan Ini Membuka Sesuatu Hal Yang Menarik Halo Yang Masih Muda Yang Lepas Muda Yang Atau Tetap Merasa Masih Muda Kata Prof Tadi Begitu Ya Kita Akan Mencoba Untuk Mempersiapkan Ini Semua Menarik Dan Informasinya Sangat Jelas Terutama Prof Saat Tadi Melihat Kasus Kasus Yang Disampaikan Agak Senyum Senyum Dikit Oh Kita Kayak Gini Kita Masih Ngaco Gini Oke Prof Terima kasih Kasus Tadi Membuat Saya Tersenyum Bahkan Disini Di ruangan Saya Ada Beberapa Dosen Juga Dan Ada Pimpinan Juga Yang Ikut Mendengarkan Terima kasih Katanya Prof Dan Memang Ini Sangat Memberi Manfaat Buat Kita Baik Teman Teman Kita Sudah Mendengarkan Sesuatu Yang Bermakna Dari Prof Tentang Penjelasan Bahkan Disajikan Juga Antara Kebijakan Mekanisme Prosedur Cakupan Akreditasinya Lalu Ada Kasus Tentunya Akan Mengundang Kita Untuk Bertanya Untuk Ingin Tahu Lebih Jauh Terkait Hal-hal Yang Tadi Dibahas Oke Prof Siap Untuk Menerima Pertanyaan Insyaallah Baik Baik Yang Angkat Tangan Ada Kang Man Dari Cirebon Kang Eman Sudah Senyum-senyum Dari Tadi Kang Eman Karena Teman-teman Begini Aturannya Teman-teman Boleh Untuk Angkat Tangan Nanti Kita Akan Coba Silahkan Untuk Bersuara Begitunya Memberikan Kesempatan Bersuara Jika Tak Cukup Waktunya Kita Juga Akan Membacakan Pertanyaan-pertanyaan Di chat Begitu Agar Terfasilitasi Untuk Itu Ini Ada Dari Pak Dr. Eman Suleman Dari Cirebon Kang Boleh Akan Dibunyikan Halo Suaranya Ada Pak Doktor Ada Terdengar Dengan Baik Assalamualaikum 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 Terima kasih Prof Yang Sudah Memberikan Pencerahan Yang Luar Biasa Sehingga Minggu-minggu Sebelumnya Dunia Ini Mendung Karena Sedang Dirundung Persoalan Borang Akreditasi Tapi Setelah Muncul Matahari Di Seminar Ini Alhamdulillah Menjadi Cerah Kembali Dan Bisa Tersenyum Karena Itu Terima Kasih Prof Terlebih Dahulu Dan Saya Terima 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 Pak Sulaiman Kebetulan Di Asosiasi Ini Di bagian Penjaminan Mutu Dan Akreditasi Sehingga Terima Termasuk Kedepan Berkenan Prof Juga Bisa Berkolaborasi Dengan Asosiasi Pengelola Piaud Ini Dalam Pengembangan Atau Penjaminan Butuh Akreditasi Terkait Dengan Materi Yang Dipaparkan Oleh Narasumber Sangat Luar Biasa Insyaallah Kami Memahami Hanya Saja Ada Hal Yang Perlu Penjelasan Terkait Dengan Akses Aksesor Terhadap Pangkalan Data Perguruan Tinggi Apakah Di LAMDIC Ini Terkait Dengan Akses Data PDDK Sudah Mencakup Bidang Apa Saja Apakah Dosen Termasuk Kesusahan Sebagainya Itu Saja Barangkali Pro Baik Terima kasih Ditampung Dua Langsung Head to head Langsung Biar Menarik Langsung Head to head Baik Kekaliman Terima kasih Untuk Apresiasinya Jadi Memang Kita Berintiar Bersama-sama Untuk Mengubah Kulturn Yang Dari Ritual Menjadi Budaya Kebiasaan Kita Insyaallah Kita Bersama-sama Untuk Senantiasa Berdiskusi Berkolaborasi Terkait Dengan Penjangunan Untuk Ini Baik Terkait Dengan PDPT Kalau Bapak Ibu Membuka Prodi Baru Itu Sistem Siaga Itu Langsung Full Konekted Ke PDPT Jadi Ketika Kita Sebagai Evalator Itu Membuka Penangan Mendapat Penawaran Untuk Mengevaluasi Pembukaan Prodi Baru Maka Dokumen Dokumen Itu Semua Itu Sudah Ambil Dari PDDT Kecuali Surat Kesanggupan Dan Surat Dari Bagaimana Bagaimana Dengan Penjamaian Mutu Baik Khususnya Di LAMDIC Apakah LAMDIC Sudah Full Connect Dengan PDPT Atau Database Di Panggalan Data Jadi Bapak Ibu Untuk LAMDIC Itu Arahnya Kesana Semua Memang Sumbernya Oleh Kementerian Nanti Ketika PDPT Sudah Sudah Lengkap Semua Akan Mengarah Ke Koneksi Kesana Sampai Saat Ini Untuk LAMDIC Itu Masih Menggunakan Informasi Informasi Pokok Dari LED Jadi Apa Yang Ditulis Di LED Itu Menjadikan Informasi Utama Bagaimana Kalau Asesor Itu Meragukan Bagaimana Kalau Asesor Itu Melihat Bahwa Data Tidak Wajar Ketika Asesor Melihat Data Tidak Wajar Baik Kuali Maka Kuali Maka Asesor Akan Berkelana Bisa Ke PDD Bisa Ke Web Bapak Ibu Langsung Atau Mungkin Bisa Ke Sumber Sumber Yang Lain Yang Kita Anggap Sebagai Sumber Yang Valid Karena Sekarang Ini Untuk Mencari Data Itu Tidak Begitu Dimudahkan Dengan Mesin-mesin Pencarian Tapi Kita Juga Ingin Data-data Yang Valid Tidak Mungkin Kita Mencari Data-data Pembanding Tapi Data-data Itu Justru Data-data Yang Menyulitkan Nah Biasanya Terkait Dengan PDDT Ini Terus Terang Biasanya Pertanyaannya Ke DTPS Apakah Dosen Homebase Itu Menjadi DTPS Apakah DTPS Itu Harga Mati NKRI Dengan Homebase Seperti Seperti Biasanya Kalau Di Lamping Bapak Ibu Yang Namanya DTPS Itu Satu Dosen Tetap Di Perguruan Tinggi Yang Kedua Dia Mengajar Di Program Studi Itu Yang Ketiga Dia Mengajar Program Studi Inti Kompetensi Inti Kalau Tiga Sarat Terpenuhi Maka Dia DTPS Misalnya Walaupun Dia Dari Probi Yang Lain Tetapi Kalau Mengajar Di Probi Itu Dan Kompetensi Inti Termasuk DTPS Karena Bapak Ibu Seperti Kita Ketahui Sekarang Ini Banyak Perguruan Yang Memiliki S1 S2 S3 Dalam Rumpun Yang Sama PPG S1 Paut S2 Paut S3 Paut Sehingga Kemungkinan Dia Dari Probi Lain Tetapi Kompetensi Intinya Ada Ngajar Di Probi Itu DTPS Sebaliknya Walaupun Ada Di Homebase Tetapi Kalau Disiplinnya Beda Maka Tidak Diakui DTPS Misalnya Di Homebase Piaud Ada Dosen Bahasa Inggris Masuk Ke Homebase Itu Walaupun Dia Masuk Homebase Tetap Tidak Diakui Sebagai DTPS Karena Bahasa Inggris Bukan Kompetensi Utama Di Program Paut Itu Contoh Contoh Seperti Itu Mungkin Bisa Kita Krocek Tentang Data Mahasiswa Data Dosen Sehingga Rasio Yang Ada Di PDDT Dengan Rasio Yang Diungkapkan Di LED Itu Bisa Beda Ketika PdPT Dan Ketika Data Di PdPT Dengan Yang Di LED Itu Beda Maka Ketika AL Nanti Akan Terjadi Diskusi Jadi Ketika Diskusi Itu Akan Dicari Mana Sebenarnya Yang Valid Apakah Yang Valid PdDT Atau Atau Yang Memang Ada Di LED Itu Karena Di PdDT Itu Ada Data Yang Sudah Meninggal Tetapi Masih Terpampang Di PdDT Karena Belum Dihilangkan Oleh Pengusul Oleh Pergeran Tinggi Atau Mungkin Sudah Sudah Purna Di PdDT Tidak Ada Tetapi Di LED Itu Masih Ada Atau Mungkin Sudah Pension Tetapi Mungkin Waktunya Belum Lama Danda Artinya Ada Celah-celah Yang Bisa Didiskusikan Untuk Mengkonfirmasi Kevalitan Dari Data Itu Baik Itu DTPS Kemudian Itu Rasio Jumlah Dosen Jumlah Mahasiswa Maupun Hal-hal Yang Lain Tetapi Sekali lagi Data Utamanya Adalah Data Utama Yang Bapak Ibu Tulis Di LED Ketika Bapak Ibu Menuliskan Data Yang Wajar Data Yang Bagus Aksesor Kemudian Aksesor Teman Kolega Tahu Persis Perbulan Tinggi Ibu Ketika Tidak Terjadi Keraguan Kemudian Data Tidak Valid Tidak Perlu Ngecek Di BD Diktir Karena Waktunya Singkat Untuk Kunjungan Di Lapangan Hanya Dua Hari Satu Hari Perjalanan Kemudian Satu Hari Di Prokni Bapak Ibu Kemudian Satu Hari Biasanya Perjalanan Pulang Kita Verifikasinya Bisa Random Bisa Total Tergantung Data Bapak Ibu Itu Meyakinkan Ata Meragukan Kalau Data Yang Meragukan Otomatis Kita Cek Dari Awal Sampai Akhir Tetapi Ketika Bapak Ibu Datanya Valid Meyakinkan Otomatis Kita Cek Yang Kira-kira Menimbulkan Daya Tarik Lagi Asesor Pak Pak Eman Kira-kira Itu Yang Bisa Saya Respon Terima kasih Pak Eman Semoga bisa Menjawab Oke Kita Akan Jawab Dulu Yang Angkat Tangan Dan Ada Juga Beberapa Yang Dari Chat Nanti Kita Akan Rekap Nanti Kita Bacakan Sebelumnya Kita Akan Head to head Dulu Baik Pak Dulu Pak Baik Sekretaris Dari Pak Baik Dulu Pak Baik Kami Persilahkan Wajahnya Tidak Kelihatan Tapi Suaranya Baik Ibu Bunda Ibu Bapak Ibu Dari Lombok Oke Baik Dari Lombok Ibu Kami Persilahkan Mohon Maaf Suaranya Tidak Muncul Ya Pak Waryani Baik Atau Pak Waryani Belum Belum Keluar Suaranya Halo Halo Bu Apa Kabar Silahkan Bu Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan Langsung Halo Halo Kami mendengar Suara Ibu Ibu Persilahkan Untuk Tanya Mohon maaf Sekali Pak Ini Saya Tidak Terdengar Begitu Ya Jadi Terima kasih Pak Jadi yang ingin Saya Tanyakan Terkait Dengan Apa Namanya Mekanisme Akreditasi Pak Jadi Prodi Kami Prodi Piaud Iaiha Hamzan Wadi Pancor Masa Akreditasinya Itu Habis Tanggal 20 Maret 2023 Begitu Jadi Kami Ini Jadi kami Sedang Dalam Proses Penyusunan LED 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 Untuk Pengajuan Apertasi Terus Berdasarkan Informasi Yang kami Dengar Jadi Hal Yang Pertama Kali Yang Kami Lakukan Itu Adalah Untuk Yang Registrasi Online Nah Terus Ada Lagi Informasi Yang Kami Dengar Ketika Kami Registrasi Online Itu Berbarengan Dengan Pengiriman LED Apakah Memang Benar Seperti Itu Prop Atau Apakah Kami Harus Registrasi Dahulu Terus Setelah Kami Registrasi Apa Registrasi Itu Apakah Ada Kesempatan Satu Atau Dua Tiga Bulan Untuk Memverifikasi LED Yang kami Buat Terima 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 Baik Bu Jadi Benar Yang Ibu Terima Yang Ibu Informasi Kalau Maret 2023 Artinya 6 bulan Sebelumnya Kira-kira Bulan Oktober Itu Harus Upload Nah Langkah Yang Ibu Lakukan Adalah Mendaftarkan Dulu Ibu Jadi Bapak Ibu Kalau Mau Registrasi Harus Mendaftarkan Dulu Dengan Memberikan Membayar 5 juta Akan Membeli Akun Setelah Bapak Ibu Mendapatkan Akun Bapak Ibu Boleh Silahkan Memperbaiki Menyiapkan LED-nya Dulu Nanti Pada Tanggal Yang Telah Ditentukan Bapak Ibu Silahkan Upload Sehingga Ketika Bapak Ibu Mendaftarkan Atau Registrasi Online Untuk Mendapatkan Akun Itu Nanti Setelah Bayar Mendapatkan Akun Kemudian Upload Dari Sistam Itu Kira-kira Boleh Mendaftar Dulu Aja Kemudian Tim Diminta Untuk Menyiapkan Ibu Akan Mendapatkan Informasi Atau Data Kapan Harus Upload Ke Sistam Pak Prof Yang Pertama Kami Lakukan Ini Minggu Minggu Ini Mungkin Kami Harus Registrasi Online Dulu Nanti Kalau Sudah Selesai Registrasi Online Masih Ada Kesempatan Untuk Memperbaiki LED Kami Begitu Ya Jadi Ibu Daftar Dulu Aja Dari Daftar Itu Nanti Ibu Akan Tahu Kapan Harus Upload Jadi Ibu Masih Punya Waktu Untuk Memperbaiki LED Terima 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 kasih Pak Atas Informasinya Ibu Waalaikumsalam Terima kasih Bu Baik Jadi Khawatir Prof Daftar Langsung Datang Aksesornya Begitu Tanggal expir Tarik Kembali ke Pak Waryani Begitu Ya Jadi Agak Tenang Ya Daftar Dulu Gak langsung Dikunjungi Satu Terjawab Kalau Bisa Sepuluh Menit Lagi Ini Ada Agenda Yang lain Yang menunggu Oke Baik Baik Waryani Dipersingkat Pertanyaannya Kan Baca Chat Dari Teman Teman Pesertanya Siap Terima Kasih Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Pak Waryani Kenapa Prof Saya Waryani Dari Setit Al-Amin Indramayu Prof Pertanyaannya Cukup dua Aja Prof Yang pertama Yang masih Simpang Siur Berkaitan Dengan Dosen Tetap Program Studi Jadi Tadi Yang disampaikan Sekilas Tentang Ada Dosen Yang lulusan Bahasa Inggris Bahasa Arab Kemudian Kalau Di saya Ada yang Lulusan PAI Dan Manajemen Pendidikan Itu Kira-kira Masuk Kedosen Dosen Tetap Program Studi Kemudian Yang kedua Ini Saya Lihat Tentang Keluaran Dan Capaian Tridharma Capaian Tridharma Ini Atau Outputnya Ada 14 Putir Kemudian Nilainya Cukup Besar 33% Mohon Mohon Trik-trik Kiat Kiat Khusus Untuk Keluar Dan Kapan Tridharma Ini Pro Kira-kira Nilainya Dari Sekian Persen Itu Bisa Tercapai Kalau 100% Mungkin Agak Susah 80% 80% Dari 33% Mohon Pencerahannya Terima kasih Baik Pak Waryani Terima kasih Pak Waryani Yang pertama DTPS Sudah saya jelaskan Kuncinya Ada 3 Definisinya Satu Dosen Perguruan Tinggi Di tempat Bapak Dua Dia Mengajar Di prok B Yang Dia Eksatasi Piaud Kemudian Yang ketiga Dia harus Mengajar Kompetensi Inti Jadi Jadi Kalau Dia itu MPI Manajemen Pendidikan Islam Kemudian Mengajar Kompetensi Inti Tentang Kependidikan Di Piaud Maka Dia DTPS Maupun PAI Kalau Dia itu PAI Tetapi Ngajar Kompetensi Inti Di Piaud Itu Maka DTPS Kalau Dosen Yang lain Bahasa Arab Kemudian Bahasa Yang lain Dan Dia Ngajar Di Piaud Itu Pastikan Bukan Kompetensi Inti Karena Bahasa Itu Bukan Kompetensi Inti Di Piaud Sekalipun Di Prokdi Itu Tetap Ditung Bukan Perkembangan Motorik Anak Seperti Itu Yang Kedua Terkait Dengan Target Bagaimana Target 33% Termanfaatkan Dengan Baik Ini Tidak Bisa Bim Salah Bim Dari 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 Pengguna Kalau Agar Datanya Maksimal Ketika Sudah Ada Lulusan Maka Lulusan Itu Harus Segera Diberi Angkat Kalau Dilarang Setahun Kemudian Boleh Diberi Di Tracer Maka Itu Dilakukan Tracer Terkait Dengan Citasi Misalnya Terkait Dengan Tulisan Di Media Masa Misalnya Konferensi Misalnya Itu Kalau Bisa Segera Diwujudkan Kalau Tidak Kolaborasi Sehingga Menjadi Penulis Kedua Menjadi Penulis Ketiga Tetapi Ada Namanya Di Jurnal Itu Sehingga Itu Akan Berimbas Ke Produk Di Standar Sembilan Biasakan Untuk Mengirim Orang Itu Team Teaching Sehingga Dia Terhitung Karena Dia Nama Dosen Ada Di Publikasi Itu Baik Proceeding Maupun Jurnal Kalau Tim Yang Berangkat Satu Kan Tetap Tiga Orang Yang Dihitung Ketika Kita Berhitung Dengan Produk Kemudian Mungkin Ketika Citasi Segera Dibudayakan Siapapun Kalau Menulis Harus Mencitasi Karya Teman Seliri Sehingga Citasinya Ada Terkait Dengan Haki Maka Segera Didaftarkan Mumpung Masih Ada Waktu Sehingga Hakinya Jelas Berapa Sertifikat Yang Ditargetkan Kemudian Produk Hakinya Itu Tidak Mesti Bentuk Temuan Inovasi Baru Boleh Artikel Boleh Apa Itu Bisa Didaftarkan Di Hakin Terkait Dengan Yang Diadopsi Masyarakat Maka Segera Dilakukan Kolaborasi Ada Pernyataan Bahwa Karya Dosen Itu Dipakai Di Masyarakat Itu Yang Bisa Kita Lakukan Karena Kalau Berbasis Luaran Itu Tidak Bisa Bentuknya Instant Itu Harus Ada Plan Harus Ada Kegiatan Baru Ada Luaran Tidak Mungkin Ada Luaran Tanpa Ada Kegiatan Jadi Itu Saya Kira Pak Warian Maksimalkan Untuk Mahasiswa Berbudaya Akademik Yakin Apalagi Kompetisi Kompetisi Itu Harus Segera Diikuti Harus Ngikutkan Kompetisi Lomba Yang Taraf Nasional Kalau Enggak Mengadakan Sendiri Lomba Nasional Sehingga Anaknya Bisa Ikut Di Dalamnya Biasanya Tuan Rumah Jadi Pemenang Karena Pembinaan Yang Dilakukan Sebelumnya Kemudian Memang Potensinya Ada Kalau Memang Kejuaraan Kejuaraan Prestasi Akademik Ya harus Disiapkan Kalau Tidak Ada Selenggarakan Sendiri Mungkin Nguntang Nguntang Dari Perwakilan Provinsi Itu Satu Dua Nasional Dan Biasanya Tuan Rumah Itu Biasanya Menjadi Pemenang Dua Satu Dua Tiga Itu Pak Warian Siap Terima kasih Prof Masih Ada Waktu Untuk Menjawab Pertanyaan Dari chat Satu lagi Oh iya Boleh Satu Ada Beberapa Pertanyaan Dari chat Nih Prof Mungkin Bisa Dibaca Langsung Dan Bisa Dijawab Kalau Rasio Tidak Sesuai Dengan Pedergiti Gimana Kriteria Tiga Kalau Tidak Sesuai Dengan Rasio Tadi Sudah Jelaskan Nanti Ketika Di Lapangan Akan Terjadi Diskusi Mana Yang Valid Tetapi Kalau Tidak Sesuainya Karena Terlalu Besar Terlalu Kecil Dan Besar Berhak Mendapatkan Harkat Nilai Satu Misalnya Rasionya Hanya Satu Banding Lima Itu Bukan Bagus Sekali Itu Justru Kurang Baik Itu Harkatnya Satu Begitupun Rasionya Satu Banding Empat Puluh Satu Banding Lima Puluh Satu Banding Enam Puluh Itu Pasti Harkat Satu Yang Ideal Adalah Rasionya Sepuluh Sampai Tiga Puluh Satu Banding Sepuluh Sampai Tiga Puluh Harkatnya Maksimal Ketika Terjadi Perbedaan Maka Gunakan Dulu Data Yang Ada Di LED Nanti Ketika Datang Akan Diskusi Dengan Asesor Animo Menurun Karena Pandemik Ini Akan Mempengaruhi Penilaian Ketika Bicara Tentang Animo Itu Persentase Apakah Naik 10% Naik 15% 15% Atau Tidak Tetapi Di Instrument Lambdik Itu Untuk Animo Ini Bisa Bisa Di Bisa Di Urekan Untuk Kategori Kemahasiswaan Dalam Konteks Jumlah Mahasiswa Saya Kira Untuk Animo Apapun Alasannya Tetap Kita Mendasarkan Karena Animo Ini Meningkat Atau Menurun Bukan Karena Alasannya Tetapi Karena Angka Kalau Angkanya Lebih Besar Itu Naik Kalau Angkanya Lebih Sedikit Itu Turun Bukan Karena Kemudian Yang Kedua Seizin Jika Ada Dosen DTPS Yang Tidak Pernah Melakukan Penelitian Yang Dibiayi Oleh DIPA Atau Kemenak Dengan Alasan Ribet Laporan Keuangannya Tetapi Sesungguhnya Dosen Tersebut Telah Menulis Artikel Dan Di Jurnal Berikutasi Apakah Solusi Dengan Keadaan Dosen Tersebut Kalau Memang Dia Tidak Ada Laporannya Tetapi Ada Luarannya Silahkan Artikelnya Kemudian Nanti Disampaikan Kepada Tapi Ada Kontraknya Ada Kontrak Dengan Kemenak Atau Dengan Dikti Atau Dengan Sumber Biaya Yang Lain Nanti Yang Ditanyakan Adalah Bukti Fisiknya Bukti Pendukung Itu Boleh Berbentuk Luaran Artikel Tetapi Harus Disertai Bukti Yang Lain Juga Karena Kalau Hanya Artikel Nanti Akan Dimasukkan Ke Karya Ilmiah Yang Di Kriteria Sembilan Yang Publikasi Daftar Publikasi Baik Nasional Internasional Nasional Proceeding Jurnal Media Masa Masuk Di Sana Tetapi Kalau Ini Digunakan Untuk Bukti Laporan Penelitian Maka Harus Dukung Dengan Bukti Yang Lain Misalnya Kontra Apa Perjanjian Antara Kemenak Dengan Yang Bersangkutan Atau Kemenak Dengan Program Tingginya Dan Daftar List Itu Ada Mbak Reksiana Izin Terkait Integrasi Penelitian Pembelajaran Untuk Kegiatan Atau Bentuknya Selain Dengan Direferensi Dalam RPS Apalagi Kalau Mengintegrasikan Hasil Riset Kepembelajaran Bisa Bentuknya Modul Bisa Bentuknya PPT Kemudian Bisa Bentuknya Sumpalan Materi Yang lain Yang nanti Dalam Dalam Jurnal Perkuliahan Terpampang Materinya Ini Kita cek Materinya Ketika Materi Bentuk PPT Maupun Dalam Bentuk Modul Ataupun Dalam Bentuk Prototype Maka Itu Akan Kita Cross-check Ke Riset Dan Kita Selesaikan Dengan RPS Tetapi Prinsip Tidak Harus Bekura Beransi Kemudian Untuk Prog. Di bawah Fakul Agama Islam Apakah Pengusul Agrik Klam D Untuk Saat Ini Belum Adalah Keagamaan Jadi Semua Yang Berbasis Kependidikan Semuanya Klamdik Apakah Itu Dari Muhammadiyah Natul Ulama Kemudian Dari Penyelenggara-penyelenggara Masyarakat Yang Lainnya Sama Semuanya Masuk Klamdik Bila Mana Berkaitan Dengan Kependidikan Ibu Yayah Untuk Mendapatkan Tunggu Unsur SDM DTPS Setengahnya Harus Predikat Doktor Yang Relevant Dengan Kualifikasi Tokti Kapurati Sesudah Berupaya Untuk Mengajukan Secara Sini Kepimpinan Bahwa Dosen Yang Bersambungan Perlu Segera Untuk Di SK Karena Sangat Sesuai Dengan Keprodi Sementara Pimpinan Tidak Memberikan Respon Positif Apakah Tips Yang Untuk Menyakinkan Kalau Ini Masalah Internal Di Yayasan Tetap Harus Dimasukkan SK Itu Menjadi Dasar Karena Yang Yang Lain Bagus Dan Skor Akumulasinya Di Atas 361 Maka Berhak Untuk Mendapatkan Peringkat Unggul Setelah Dinyatakan Oleh Majlis Di Dewan Pengurus Lampin Saya Kira Itu Mas Dewi Insya Allah Semuanya Nanti Lewat Email Kalau Masih Ada Kami Jawab Bapak Ibu Untuk Waktunya Mohon Maaf Tidak Bisa Sampai Tuntas Karena Ada Hal Yang Lain Yang Harus Saya Lakukan Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekali Terima Kasih Ini Apresiasi Yang Sangat Luar Biasa Penghargaan Yang Luar Biasa Bagi Saya Untuk Bisa Memaparkan Di Forum Yang Indah Ini Baik Bapak Ibu Kami Tutup Juga Dengan Pantun Sebagaimana Bu Korwil Makan Nasi Lauknya Ikan Dikasih Terus 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 Keluar Tidak Pamitan Pulang Sudah Malam Terus 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 Assalamualaikum 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 terima kasih terima kasih terima kasih prop luar biasa baik teman-teman terima kasih prop dan teman-teman semua mohon maaf karena keterbasan waktu tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan tapi ada yang mirip-mirip yang bisa terjawab minimal dan bisa mengakomodir pertanyaannya langsung dan pertanyaannya dicet kami mengucapkan terima kasih membersamai kita hari ini begitu ya dan tentunya ini hari yang sangat bermakna buat kita, bagaimana kita akan memulai kita mengetahui dulu dan sebelum memulai juga apakah kita sudah baca naskah akademik, LED-nya panduan LED-nya, metik penilaian dan prosedur akreditasi dan beberapa hal yang memang harus kita baca dulu pelajari dulu begitu ya sehingga kegalauannya akan terjawab begitu ya dan kita akan mungkin teman-teman dari PPSP juga ada tempat untuk diskusi bersama-sama gitu ya karena sendiri itu nggak enak gitu ya tentunya kalau bersama-sama tentunya akan menjadi lebih saling memaknai saling menguatkan begitu ya seperti itu itu saja mungkin teman-teman hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan dan diskusi kita menarik informasinya sangat menarik deg-degan juga gitu ya karena aduh kita harus mempersiapkan setelah ini apa yang harus kita siapkan terima kasih sekali lagi bimbingannya Bu Ine Kang Eman begitu ya dan teman-teman di PPSP mohon maaf apabila selama pendamping ada kekurangan begitu ya dan semangat yuk kita sama-sama terima kasih saya tutup saya kembalikan ke Ibu Dr. Latifah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa keren Pak Devi pendamping Prof Anam yang luar biasa sepertinya sudah cocok ya menyandang gelar Prof juga mudah-mudahan segera dimudahkan proses mau ujian terbukanya di UPI mohon doa Amin 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 Sulaiman dan juga buat Bu Ine dan juga buat teman-teman seprofesi kita yang lain yang memang saat ini sedang menempuh pendidikan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah SWT baik Prof apakah masih ada di tempat atau sudah keluar sepertinya ya Prof oke acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada narasumber namun sepertinya Prof sudah tidak ada di tempat oleh karena itu izinkan saya untuk memandu penyerahan sertifikat kepada moderator Pak Devi masih ada? nah dibuka dong Pak SS sertifikat nih baik yang buat Prof ditampilin aja dulu oke baik baik acara penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Prof Anam akan diberikan langsung oleh Ketua PPIAUD Indonesia Bapak Nur Hamzah MPD Bapak Nur Hamzah nah ini sertifikat untuk Prof. Dr. Anam selanjutnya yang akan memberikan sertifikat kepada moderator kita spesial diberikan oleh Wakil PPIAUD Jawa Barat Ibu Umayah Kaprodi PIAWD UIN Sultan Maulana Hasan Rinbarat dipersilakan Ibu sebentar lagi ada Prof. di depannya ya Prof. Dr. Devi Selayanan MPB amin baik terima kasih dengan berakhirnya sesi penyerahan sertifikat secara simbolis maka tiba saatnya kita di penghujung acara jasa kumula hairan kasiro atas perhatian dan kerjasamanya mohon maaf atas kekurangan semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat di masa mendatang sebagai penutup saya ada sedikit mengutip dari satu renungan hadis yang mungkin juga bisa nantinya mudah-mudahan sama-sama kita lakukan ini riwayat hadis yang diriwaikan oleh Arabi tuntutlah ilmu sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah dan mengajarkannya adalah sodakoh sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang berilmu dan berpengetahuan saya Ratifa Asana selaku mandu acara mohon undur diri bilahi taufiq wal hidayah walida wal inaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kecikupa sama si Anya cakep cakep bu jangan kalah sampai semuanya sempurna bertemu lagi di acara berikutnya cakep terima kasih bunda latih sebentar bun kita per slide mohon foto ada berapa slide bu ada 4 4 slide mau dinyalakan kameranya ya mohon on cam semuanya saya akan pandu untuk slide pertama oke 1 2 3 slide ke 1 2 3 slide slide 2 3 slide keempat slide terakhir 1 2 3 baik terima kasih sudah selesai alhamdulillah terima kasih banyak ibu iya hati semuanya terima kasih terima kasih bapak ibu selamat ya terima kasih terima kasih hebat luar biasa wilayah jantan bu anak ini ada dokter cendera lihat sehat dokter cendera halo bu anak iya gimana pak ini mohon maaf bapak ibu sekalian atas nama panitia tentunya saya mengucapkan terima kasih dan bagi pengelola prodi yang ada di wilayah 2 jawara jawa barat banten dan jakarta insyaallah kegiatan ini nanti akan diberikan dokumen hasil kegiatan sebagai lampiran dokumen akreditasi jadi insyaallah hari ini akan saya selesaikan laporan hasil kegiatan webinar ini sebagai tindak lanjut MOU atau kerjasama kita dalam Tridharma Perguruan Tinggi dan dokumen ini nanti akan saya kirim dalam bentuk PDF jadi boleh bapak ibu dilampirkan nanti tambahkan dengan rap MOU dan boleh di upload di lemari digital untuk investasi akreditasi dan insyaallah Tiaud wilayah 2 akan berkomitmen setiap kegiatan harus membuat dokumen laporan supaya akreditasi sudah dokumen itu saja ya Bu Ana ya terima kasih terima kasih Kak Eman luar biasa terima kasih Pak Ketua sampai ketemu lagi katanya jangan di wilayah 2 aja Pak Eman yang lain juga jadi Pak Eman menginggrasi buat wilayah yang lain Nanti saya perintahkan Kak Eman tunggu perintahnya Pak Ketua izin live ya Bapak Ibu ya terima kasih semua sampai ketemu di kegiatan berikutnya izin live makasih Bunda terima kasih semuanya terima kasih di sini teman-teman semua Ibu Bunda Patrika ya disini ya saya menyima Alhamdulillah makasih ini juga bagi bagi kampus-kampus yang memang hari ini hadir saya izin ya Assalamualaikum 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 Kampus-kampus ini Bu Umaya yang hadir yang belum ikut dalam asosiasi PPAUD Indonesia gitu tadi sempat tercapture juga dari Bogor dari Jakarta beberapa mengikuti tapi belum apa namanya mengikuti buat keanggotaan ya kami persilahkan silahkan bisa menghubungi kami saya ataupun Pak Wariani gitu bagaimana caranya misalnya untuk bergabung di asosiasi kami gitu insya Allah nanti akan banyak sekali benefit-benefit yang bisa kita dapatkan di asosiasi ini demikian Bapak Ibu terima kasih turnun Bu Ana ya Bu Yu tuh Bu Yu udah on camp Bu Yu hayo terima kasih ya Bu Ana terima kasih Bu Ana cakep Bu Yu lagi sibuk nanti 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 itu Kopdar Kopdar di Jakarta ya ini Stai Pi Stai Pi sudah bergabung belum Bu Ana Stai Pi Permanik oh suaranya tidak terdengar suaranya jangan ngomong disini suaranya hati pokoknya silahkan di Jakarta PT PWN intinya maginilah sebentar lagi juga ada di asosiasi perguruan tinggi keagamaan Islam ya tentang denik tapi langsung dengan menulis nah betul menulis langsung sudah itu tinggal kita yes or no nya aja tinggal nunggu oke makasih Liv ya ada suaranya tuh sehat-sehat Pak Doktor sehat-sehat Pak Mariani jangan ngomong disini jangan ngomong disini ke bawah-bawah nantinya yuk Assalamualaikum Assalamualaikum ayo buana kita keopdar nanti di Jakarta ada kegiatan lain oke terima kasih luar biasa nih kegiatan hari ini buana kita ada kegiatan ya 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 hmm sibuknya ya biasa ini mak-mak lagi aku ceritanya sih makanya jadi maka lagi dulu dua bulan ini bun teman-teman dan saya tidak banyak bantu untuk kegiatan ini yang penting hadir disini menyemangati ya Alhamdulillah dapat menyempatkan dan bantu doa lancar lancar Alhamdulillah ya Alhamdulillah Insya Allah Bu Ayah ada Bu Ana ada Bu Ine Kang Eman sama Bu Umaya itu udah luar biasa nih wilayah sama Pak Wariani itu oh iya sama Pak Wariani Bu Ayah Bu Ayah Bu Ayah Bu Jaza ini Bu Supriyanti dari mana Bu Supriyanti ini kampus mana ini sepertinya kita juga baru lihat ya Bu Supriyanti yang dari itu bukan teman-teman saya izin ya terima kasih Bu Supriyanti bergabung ya bersama asosiasi PPO Jabar ya ya terima kasih kita mengisi materi Alhamdulillah masa Bunda Umaya lupa ya eh iya sahak ya Teh pendai sahak ya Teh pendai itu dari Rampung oh ya sudah bergabung ya sudah bergabung asosiasi PPO ya ya terima kasih Bun ini materi sudah selesai ya Bun sudah sudah oh sudah selesai sudah link materi ada di itu ada di chat oh iya terima kasih Bun ada absensi Bun asesi ada absensi oh absensi juga ada materi sertifikat semua udah di share terima kasih oke ah ya di atas materi saya gimana ngisi kode itu apa maksudnya nah jadi nanti pas daftar kan ada identitas yang perlu di isi nama kampus udah gitu jabatan nah di bawahnya perlu verifikasi ituannya kode ya isi kodenya kode apa nah kodenya itu dia itu ada di chat N berapa N34 apa tadi N7J oh J J-J-A-T-V nah itu dia nah di kopas di kopas oh ini oke oke jangan sampai kelewat ya kalau misalnya ada yang kelewat atau namanya salah ulang lagi semuanya harus diisi oke saya tutup ya semua ya und und